and mitigation. Sudah tentu ini merupakan topik yang sangat menarik dan sudah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Tri Besmana Rahmilda yang akan memaparkan materi ini. Kemudian kita juga mendapatkan kehormatan kehadiran Bapak Nurpamuji ini nanti yang akan memberikan keynote speech-nya dan sudah hadir dan tadi sudah promosi tentang PLTS-nya. Ini sangat menarik sekali. Bukan-bukan ini nanti juga menambah semaranya Yadki Engineering Lecture pagi hari ini. Yang yang terhormat ini para senior sudah ada Pak Jiteng, ada Bapak-Bapak Pak Joko Tarwanto sudah jelas itu selalu mengiringi kita. Tidak pernah lekang dari kebersamaannya dengan kita. Dan Bapak-Bapak senior yang lain yang telah hadir di sini serta Bapak-Bapak, Ibu, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang hadir dalam acara ini. Kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maksa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa bersama-sama dalam acara Yadki Engineering Lecture pada hari ini. Nah, sebagaimana biasa, maka untuk membuka acara ini, marilah kita dengarkan bersama-sama lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. suaranya enggak keluar, Pak, kayak kemarin. Suaranya, ya. Suaranya enggak keluar, Pak. Masih sama, sebentar, Pak. Masih kebikiran pagi-pagi. Pagi-pagi, pagi-pagi-nya agak lupa SOP, kayaknya. Iya, SOP-nya ini, Pak Doviri. Rupanya operator-nya ini kurang canggih. Ini Serson-nya, lupa terus. Siang di Kupang, Pak. Ya, sudah siang diubang. Sari kata-kata-kata-kata-kata. Sesi-sesi. Bang, sayang. Bang, sayang. Marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hidupkan aku hidupkan waktu itu. Bang, sayang, rakyaku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah batannya untuk Indonesia raya Indonesia raya merdeka-merdeka Tanahku leberiku yang ku cinta Indonesia raya merdeka-merdeka Hiduplah Indonesia raya Indonesia raya merdeka-merdeka Tanahku leberiku yang ku cinta Indonesia raya merdeka-merdeka Hiduplah Indonesia raya Indah sekali rasanya Kalau pagi-pagi hari kita mendengarkan lagu kebangsaan kita Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati Acara kita pada hari ini sebagaimana biasa akan diawali dengan keynote speech yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nurpamuji Kemudian setelah keynote speech nanti akan disampaikan paparan materi oleh Bapak Tri Desmana Rahmi Kemudian setelah acara paparan materi ini selesai tuntas begitu ya Pak Tri baru kita lakukan tanya-jawab Pada sesi tanya-jawab ini Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa langsung menyampaikan lewat secara langsung dan juga bisa menuliskan di chat yang telah tersiap dalam Zoom ini Jadi bebas saja hanya mungkin nanti kalau misalkan kalau pertanyaannya di chatnya itu dibacakan nanti tolong di monitor sehingga kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan ini bisa dilengkapi Nah demikian kemudian setelah acara tanya-jawab ya nanti akan ditutup dengan closing remark dan kita foto bersama dan selesai Jadi itu kurang lebih yang akan kita ikuti pada hari ini dan sekarang kita awali dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Nurpamuji, MPM, M-Ing dan Ibu Nah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama kita sudah tidak asing lagi dengan Bapak Nurpamuji ini Sudah demikian malang melintang di PLN bahkan sampai saat ini ternyata beliau masih demikian apa sibuknya mengurusi PLPS ya Walaupun mungkin masih terbatas pada almamatan sendiri mungkin nanti bisa dikembangkan lebih-lebih lagi Pak Nurpamuji ya Jadi beliau ini merupakan Direktur Utama PT PLN tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Nah kepada Pak Nurpamuji kami persilahkan Pak untuk memberikan keynote speechnya Terima kasih Pak Ali Selamat pagi Pak sekalian yang hadir pada webinar pagi ini webinar Yadki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya berhadapan dengan banyak senior saya pagi ini Yang pertama tentu Pak Joko ini guru saya di ITB Dan lalu ada senior guru saya juga sekaligus senior saya itu Pak Citeng Marsudi Dan banyak lagi yang kawan-kawan sejawat yang pernah bekerja bersama baik di PLN maupun di luar PLN Saya merasa mendapat kehormatan Pak Joko untuk memberikan keynote speech pagi hari ini untuk topik yang teknis ini Power quality problem and mitigation Ini mungkin tidak terlalu relevan kalau kita bahas kira-kira 40 tahun yang lalu Ketika industrialisasi di Indonesia tidak begitu tinggi levelnya Tetapi semakin relevan pada saat-saat ketika kira-kira mulai 20 tahun yang lalu Masalah power quality ini mulai menonjol dan mungkin saya kira sampai sekarang Kalau dulu waktu saya baru masuk PLN Power quality itu ya tegangan sama frekuensi gitu aja Kalau kita bisa ngatur tegangan bagus, ngatur frekuensi bagus ya dianggap power quality bagus gitu Tapi ternyata tidak hanya itu Orang juga butuh reliability dan reliability itu bukan sekedar pasokan listrik yang kontinu Ternyata pasokan yang berkualitas itu juga akan menentukan reliability dari Jadi pasokan yang dirasakan oleh konsumen Yang dirasakan oleh konsumen Kemudian di sisi lain power quality juga menimbulkan persoalan di utility-nya Nah tentu nanti papan masalah detailnya akan kita dengarkan dari yang akan memaparkan pagi hari ini Nah saya hanya ingin memberi semacam pengantar apa yang pernah dihadapi PLN yang berkaitan dengan power quality Kebetulan saya bekerja cukup lama di kontrol senter kandul Pusat pengatur beban yang didirikan Pak Citeng Marsudi tahun 80-an awal Saya mulai masuk PLN bekerja di situ dan kemudian menangani bagian operasi dan bidang operasi gitu Ada dua hal yang saya alami sendiri mengenai yang berkaitan dengan power quality Pertama berkaitan dengan switching operation Ternyata switching operation itu juga menimbulkan masalah power quality Terutama switching di 500 kV Yang kedua tentu gangguan Jadi ada satu kejadian yang menyadarkan para dispatcher akan pentingnya mengatur timing dari switching Ini cerita ketika awal tahun 2000 Atau menjelang 2000 saya belum cek waktunya Tapi saya ingat persis waktu itu sutet dari Bandung ke Ungaran itu satu sirkit Kemudian dari Bandung ke Cirebon itu ada satu sirkit Jadi dua sirkit dari Bandung ke Cirebon Kemudian satu sirkit dari Cirebon ke Ungaran Tahap pembangunan transmisinya masih seperti itu Pak Mudayat yang bangun itu Pak Mudayat datir juga di webinar pagi ini Jadi memang tahap pembangunannya sedang seperti itu Dan loading dari 500 kV juga masih ringan Jadi apa yang terjadi setiap hari minggu Tegangan di 500 kV itu akan tinggi Dan itu akan menginduksi di 150 kV-nya juga tinggi Pengaturan tegangan jadi susah Kalau pada saat beban rendah seperti hari minggu Lalu tapi ada kompensator induktor di reaktor Di Cirebon Maka dispatcher setiap hari minggu pagi setengah tujuh Itu men-switch in reaktor tersebut Kemudian nanti hari Senin pagi men-switch out Dengan cara itu pengaturan tegangan di 500 kV bisa dilakukan Itu rutin dilakukan Sampai suatu hari ada surat dari seorang pelanggan besar Di daerah Cirebon Kirim surat ke distribusi Jabar Dia tanya, kenapa listrik saya mati setiap jam setengah tujuh hari minggu Sudah beberapa kali dia ngalami, mungkin 3-4 kali Dan pada jam yang kurang lebih sama Kenapa gangguan bisa datang pada saat yang kurang lebih sama Nah ini menarik Surat itu langsung masuk ke gandul Sama distribusi Jabar diteruskan ke kontrol senter gandul Lalu kami bahas Tapi sebelum kita bahas kita datangi konsumen itu Saya datang bersama kawan ahli proteksi Pak Yanwar Hakim Menemui manajer pabriknya itu dan menanyakan seperti apa kejadiannya Ternyata pabrik ini menggunakan variable speed motor Jadi dia menggunakan inverter, converter back to back Untuk mengatur kecepatan putar motor Jadi listrik dikonversi dulu menjadi DC Kemudian DC dikonversi oleh inverter menjadi variable frequency Dengan cara itu mereka mengatur torsi dari motornya Nah setiap kali terjadi switching Mereka komutasi di convertornya itu pakai line commutation Dan setiap kali ada switching Maka dia mati Nah ini menarik Kenapa kok gak ada gangguan tapi selalu mati Rupanya waktu itu kami diam aja Dengerin aja keluarnya mencatat segala macam Nah setelah pulang ke gandul Baru saya sadari ini gara-gara switching ini Kita menimbulkan gangguan kepada konsumen Dan konsumennya serius ini Karena sebuah pabrik besar Akhirnya apa yang kita lakukan ternyata sederhana aja Switchingnya digeser Ke Sabtu malam Ketika sumber daya reaktif di grid masih cukup besar Maka kita lakukan switch in dari reaktor Tentu ini menjadi tidak ekonomis ya Karena reaktor itu mengkonsumsi daya reaktif Sementara ada pembangkit-pembangkit yang mensuplai daya reaktif Untuk dikonsumsi oleh reaktor tersebut Secara logika gak masuk akal Tetapi itu memberikan kualitas yang bagus kepada konsumen Jadi tidak ada lonjakan tegangan di konsumen Yang menyebabkan kondisi kedip Kenapa kedip? Kenapa terjadi kedip? Karena ketika reaktor masuk pada minggu pagi Tegangan di 500 kV itu langsung turun Dan 150 kV-nya juga turun Kemudian setelah switch in reaktor Dispatcher mengatur tap changer dari interpass transformer Untuk menaikkan kembali tegangan di 150 kV Tapi konsumen sudah terlanjur padam Karena dia merasakan adanya ketika switch in dari reaktor Ini adalah contoh kedip yang bisa menimbulkan gangguan kepada konsumen Dan kedipnya itu man-made Karena switching Yang kedua tentu yang gangguan juga Kedip juga dan itu ditimbulkan oleh gangguan Ini adalah banyak dirasakan oleh konsumen-konsumen di 20 kV Sehingga pernah kontrol senter gandul itu Mengadakan semacam penjelasan Kepada seluruh konsumen 20 kV di Jakarta Dan Jawa Barat itu dikumpulkan di satu lokasi Mungkin ada 100 lebih Kemudian dijelaskan mengenai masalah kedip Kemudian dijelaskan juga bagaimana mitigasinya Dari sisi konsumen Salah satunya misalnya memberikan tambahan delay pada proteksi Kalau memungkinkan Padahal kebanyakan mesin-mesin yang dipasang di pabrik itu Datangnya dari Korea, dari Taiwan, dari Jepang Yang settingnya itu disesuaikan dengan kualitas listrik Yang ada di negara mereka Jadi time delay yang dipasang itu relatif pendek Karena kedip tegangan di utiliti tersebut relatif sebentar Sedangkan di PLN, kedip di 20 kV itu bisa sampai 1 detik Maksimum bisa 1 detik Tergantung berapa panjang 20 kV-nya Dan ada berapa over current relay yang ada Berjenjang yang ada di 20 kV tersebut Menurut standar PLN di 20 kV kalau ada gangguan Maka relay over current akan bekerja berjenjang Dan paling lama yang boleh diizinkan itu 1000 milisecond Artinya kedip tegangan selama 1000 Dengan durasi 1000 milisecond itu ditolerir oleh PLN Dan itu menimbulkan problem di konsumen Tentu kalau kita rujuk pada standar PLN yang saat ini berlaku Itu sudah jauh lebih baik Saya tidak ingat berapa ratus milisecond sekarang standar clearance Untuk membuka penyulang yang terganggu di 20 kV Ratusan milisecond sekarang Dulu zaman saya masih manajer operasi itu Di 150 kV itu kalau tidak salah ingat saya 100 milisecond atau 120 milisecond Saya tidak lupa angka persisnya Tapi sekitar itu Kemudian di 500 kV itu dulu 80 milisecond Kalau tidak salah tempoh hari Pak Eko Yudo Presentasi di IHG dan dia presentasi tentang proteksi SUTT dan SUTED Di situ sudah diberikan waktu yang lebih pendek Kalau tidak salah 500 kV itu 60 milisecond Kemudian di 150 kV lebih pendek Dengan lebih pendeknya waktu clearance untuk gangguan Tentu durasi ketip juga akan lebih pendek Dan itu akan membuat Impact terhadap konsumen itu juga lebih kecil Kemudian di sisi lain Saat ini PLN juga sudah jauh lebih mampu dibanding C20 tahun yang lalu Konsumen-konsumen industri itu sekarang dipisahkan Busbar 20 kV ini dari feeder-feeder yang ke arah pelanggan rumah tangga yang panjang-panjang dan kadang-kadang tidak terlindungi Konduktor telanjang maksud saya Sehingga kalau ada gangguan di feeder ke arah rumah tangga itu Feeder yang ke arah industri bisa ikut terganggu karena berada di busbar 20 kV yang sama Kalau dipisah impactnya sudah lebih kecil Kemudian saya lihat di Jakarta juga 20 kV-nya itu sudah pakai konduktor yang berisolasi Sehingga gangguan-gangguan temporer yang menimbulkan Yang ketip itu juga jauh berkurang Kemudian yang lain yang fenomena lain yang saya amati juga Entah kenapa kok dulu tidak diadop oleh PLN itu adalah Adanya kawat petir di feeder 20 kV yang telanjang Itu pertama diintroduisir di depok Saya tahu persis karena kawan saya itu Pak Adi Suhana Suhana yang punya gagasan itu dia pasang di depok Dan gangguan temporer karena petir itu di 20 kV jauh berkurang Sejak itu diterapkan di seluruh Indonesia Tapi hasilnya secara visual feeder 20 kV kita jadi jelek Karena ada kawat petir yang tidak terencana dengan baik Sejak awal sehingga things lower gitu kalau bahasa Jawa Mudah-mudahan nanti PLN memenai sehingga tampak indah 20 kV kita akan kelihatan misalnya sama dengan yang di Korea Yang memang dari awal sudah distandarkan pakai kawat petir Ini bisa jadi perdebatan apa betul kawat petir itu diperlukan Atau tidak diperlukan mungkin topik yang lain Suatu saat mungkin IATG akan bahas mengenai proteksi di 20 kV Tapi faktanya memang gangguan di depok itu jauh menurun Dan akhirnya seluruh Indonesia meniru apa yang dilakukan di depok Oke itu adalah masalah power quality yang timbul karena gangguan Memang ada solusi yang bisa diambil oleh pelanggan Selain dari melebarkan durasi dari time delay proteksi Bisa juga dengan mengkompensasi tegangan yang di titik pelanggan Dengan menginjeksikan arus DC yang dikonversi sebegian rupa Sehingga bentuk sinusoida dari listrik yang ada di titik pelanggan Itu bisa dipertahankan kualitasnya Tidak mengalami ketip Itu mitigasi yang ditawarkan tapi harganya minta ampun Apalagi 20 tahun yang lalu ketika power electronics masih ekspensif Inverter masih mahal Tentu banyak pelanggan yang tidak sanggup juga Tapi kalau sekarang saya nggak tahu mungkin sudah jauh lebih murah Nah yang harmonics yang lain itu yang dialami utility Masalah power quality yang lain itu dialami oleh utility Itu karena memang konsumen sekarang banyak sekali menggunakan power electronics Dan itu menyebabkan ada induksi harmonics ke grid PLN Yang kita tahu kalau itu masuk ke trafo Trafonya jadi temperaturnya naik Kemudian daya yang bisa ditrobutnya Drobut dari trafo itu jadi berkurang Karena sebagian sudah diambil oleh panas yang timbul dari harmonics tersebut Ini saya nggak pernah ada yang meneliti masalah ini Dan pernah menganjurkan supaya diinjeksikan Dipasanglah kompensator gitu Oleh utility, oleh PLN Untuk mengurangi masuknya harmonics ke peralatan PLN Terutama trafo tentu Tapi sejauh ini baru sebatas penelitian Di LMK dan di beberapa cabang gitu Tapi belum menjadi standar Jadi dan juga belum menjadi kewajiban di konsumen Kalau konsumen besar mungkin bisa diwajibkan untuk masang kompensator Tapi kalau konsumen rumah tangga yang saat ini Semua lampunya sudah LED Kemudian semua AC-nya sudah inverter gitu ya Kulkasnya juga inverter Semuanya pakai power electronics Tentu ini bisa jadi masalah Kalau tidak ada satu upaya mitigasi gitu Tapi saya bukan ahli di dalam bidang ini Jadi saya tidak tahu sejauh mana mitigasi oleh utility itu dibenuhkan Dan tentu ada kalkulasinya apakah memang yaudah Trafonya dibebani rendah saja gitu Kita investasi trafo saja mungkin itu lebih murah Daripada mengkompensasi adanya harmonics yang timbul dari pelanggan gitu ya Itu yang saya pahami Bapak sekalian yang berkaitan dengan power quality Yang bahwa poin yang ingin saya sampaikan adalah dua hal Bahwa power quality itu persoalan penting Terutama buat pelanggan Karena bisa menimbulkan interupsi layanan utility Dan itu bisa menimbulkan kerugian yang besar Misalnya ke pabrik tekstil Itu bisa bikin benangnya jadi ruwet gitu Tekstilnya, kainnya jadi lungset Harus dibuang gitu Tapi kemudian ke pabrik semen Kilnya jadi berhenti Dan dalam hal pabrik kimia itu banyak bahan yang harus dibuang Jadi power quality yang menimbulkan interupsi layanan pelanggan itu Sangat merugikan Jadi saya setuju dengan yang ditulis di edaran Yang dibuat oleh IATI Pengantar dari diskusi ini Bahwa power quality Persoalan power quality itu bisa menimbulkan kerugian jutaan rupiah Memang ya Tapi di sisi lain juga Masalah power quality juga bisa Menimbulkan biaya investasi yang lebih besar Di utility-nya Kalau power quality itu ditimbulkan oleh pelanggan Itu bisa dalam bentuk Transformator yang tidak bisa dibebani maksimum gitu Atau keharusan utility untuk memperbaiki Untuk menfilter Masalah power quality yang ditimbulkan oleh pelanggan Dua hal itu aja yang ingin saya sampaikan Dan ingin menunjukkan kepada Bapak-Bapak sekalian Bahwa masalah power quality ini akan semakin lama semakin serius Karena ketergantungan kita kepada listrik Ketergantungan kegiatan ekonomi di Indonesia itu terhadap pasokan listrik yang bagus Itu akan semakin tinggi dengan meningkatnya industrialisasi Dengan meningkatnya penggunaan barang-barang yang berkaitan dengan power electronics Dan sebagainya Oleh karena itu pengetahuan tentang power quality perlu diketahui oleh terutama karyawan utility Karyawan PLN Supaya mereka tidak menyangka bahwa persoalan quality hanya sekedar tegangan dan frekuensi Ada yang lebih dari itu yang penting kalau kita ingin melayani pelanggan lebih baik Dan juga yang lain power quality ini perlu diketahui oleh orang-orang yang tugasnya Nangani bidang listrik di industri, di pabrik-pabrik itu Itu mereka supaya paham betul adanya power quality Kalau perlu usul kepada bosnya di pabrik itu Supaya pasang power quality meter atau minimal peralatan yang bisa ngukur tegangan Sampai bisa melihat adanya bentuk sinusoida dari listrik yang mereka terima dari PLN Dan kemudian direkam Setiap kali ada tegangan, ada ketip, itu terekam Sehingga mereka bisa tahu durasi ketip yang biasanya mereka alami itu berapa Dengan cara itu mereka bisa melakukan mitigasi dari persoalan Meminimalkan impak dari power quality terhadap plan yang mereka kelola Itulah relevansi pengetahuan mengenai power quality di utility dan maupun di pelanggan Saya kira demikian kata pengantar dari saya Bapak-Bapak sekalian berdasarkan apa yang pernah saya alami Berdasarkan pengetahuan yang saya miliki mengenai power quality Saya ucapkan terima kasih Wabilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali Pak Nurpamuji yang telah menyampaikan banyak hal ya Tentang pengalaman beliau terkait dengan masalah power quality Saya pikir nggak separah itu Pak ya Ternyata setelah mendengarkan uraian dari Pak Nurpamuji tadi Jadi membuka uasan kita ternyata itu memang jadi masalah Khususnya yang sekarang ini dan ke depan Baik, terima kasih sekali lagi Pak Nurpamuji yang telah membuka uasan kita semua Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian Nah sekarang kita sampai pada sesi memaparan materi Yang berjudul Power Quality Problem and Mitigation Yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Tri Desmana Rahmilda Dari Institut Teknologi Bandung Jadi ini masih mudah sekali ya Jadi mungkin Mas lebih cocak kalau saya panggil Mas Tri saja Jadi beliau ini lahir di Palembang Panggal 14 Desember tahun 1975 Dan beliau sekarang Dosen Pak ya, dosen di ITP ya Pak Tri ya Betul Pak Dan ini elektor 3C Dan beliau sekarang tinggal di Jelengkerang, Bandung Ini kelihatannya perlu dipercepat lagi Pak Tri Biar segera jadi guru besarnya Baik, ngondolanya Tapi masih mudah sekali ya Terlalu mudah juga, enak juga ya Ya, Academy of Qualification Beliau ini lulusan ITP Electrical Engineering Dengan opsi atau pilihan di Electronics Tahun 1998 Kemudian menyelesaikan Master Degree-nya Juga di Electrical Engineering Tapi opsinya beda Sekarang opsinya di Power Engineering Di 2002 ya Selesainya 2002 Juga dari Institut Teknologi Bandung Kemudian beliau menyelesaikan Doktorat Degree-nya Dan lulus tahun 2009 Ini merupakan Joint VHD Supervision Program Nah, between Institut Nasional Politechnik Di Tolos Egole National Supreer Supreer Di Elektrotehnik Di Informatik Di Hydraulic Di Telecommunication Macem-macem gitu ya Di Perancis ya Macem-macem itu ya Rupanya ada bagian yang demikian Banyak hal yang dipelajari Dan School of Electrical Engineering And Informatics Institut Teknologi Bandung Nah, itu merupakan Qualification pendidikannya Atau kualifikasi pendidikannya Kemudian Mastery ini juga Mempunyai banyak Professional Courses juga Ya, di sini ini Di bidang workshop Dan Power Electronics And Electrical Engineering Kemudian Tutorial on Soft Switching Solid State In Drives Dan Bearingless Motor Juga Non-Linear Control of Drives Ya, di sini ini Yang diselenggarakan Di Bali tahun 2001 Beliau sangat aktif Di research juga Di sini ini Dan beliau banyak Mendapatkan grant ya Di sini ini Dari tahun 2002 Sampai tahun 2012 Di sini ada 6 grant Di situ itu Yang telah beliau Dapatkan di situ itu ya Dan yang terakhir Di sini ini Atau dua yang terakhir Ini kelihatannya Sangat menarik Di sini adalah Development of Active Power Filters And Boost Inverters By Using The Predictive Control To Achieve Good Dynamic Response Ini Predictive Control Nah, ini Grant dari Dikti Yang Dalam skema International Research And Publication Kemudian Tahun 2012 Ini Research video Di Application Of Permanent Magnet Synchronous Motor For Additional Traction In Car Ini SINAS Program Nah, selain itu Memang banyak sekali Apa istilahnya Pengalaman industri Ya, pengalaman industri Ini Ini dari tahun Tahun 98 Di sini ini Sampai dengan Tahun 2017 Ini ada 30 lebih Dari pengalaman industri Yang beliau Lakukan Dan ini Saya cuplik yang Yang dua saja Yang terakhir Yaitu Calculation of Cable Heating And Indumai Pertaminas New Power Plan Tahun 2016 Kemudian Assessment of N-ray System Maintenance Vehicle For Jabodetabek Railway System Tahun 2017 Dan Beliau juga Sangat aktif Dalam publikasi Baik nasional Maupun internasional Dan saya lihat Di sini Ini Publikasi internasional Beliau juga Ini ya Publikasi internasional Yang berupat Berreputasi Nah, sudah tentu Ini Merupakan suatu Kelembaran Tentang Apa Apa yang Apa istilahnya Bagaimana beliau Terlibat dalam Aktivitas Yang sekarang Beliau Beluti Baik Itu Sekolah Tentang Curriculum Vitae Dari Mas Tidesmana Rahmil Daini Dan kepada Masri Saya persilahkan Untuk menyampaikan Paparannya Moga Masri Baik Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Banyak Atas Introduction-nya Dari Pak Ali Mashar Mengenai Curriculum Vitae Saya Terima kasih Terima kasih Juga Kepada Iyaki Terlambat Pak Joko Darwanto Guru Kami Yang sudah Memfasilitasi Saya Supaya Bisa Bicara Di Forum Yang Luar Biasa Ini Ada Pak Lupa Muji Ada Pak Jiteng Juga Banyak Senior-senior Dari Saya Waktu Sekolah Di ITB Kemudian Ada Beberapa Yang lain Ada Pak Semari Yadi Saya Lihat Tadi Dan Juga Rekan-rekan Yang lain Jadi Saya Sangat Berbangga Sekali Bisa Sharing Bisa Berada Di Forum Ini Mudah-mudahan Bisa Memberikan Manfaat Kepada Bapak Dan Sekalian Mohon Izin Saya Share Screen Pak Baik Seperti Yang Saya Mulai Saya Apa Namanya Melanjutkan Dari Tadi Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Nur Pak Muji Kita Akan Membah Tentang Kualitas Daya Problem Di Kualitas Daya Dan Mitigasinya Nah Dari Definisi Yang Dikeluarkan Oleh IEC Tentang Power Quality Ini Itu Sebenarnya Kalau Dari Definisinya The ability Of a device Equipment Or system To function Satisfactorly In its Electromagnetic Environment Dan seterusnya Ini Tapi Intinya Sebenarnya Bagaimana Kita Bisa Memberikan Tegangan Memberikan Tegangan Dan Memberikan Daya Yang Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Oleh Beban Seperti Itu Kalau IEC Kemudian Kalau Power Quality Dari Dari IEEE Juga Sebenarnya Agak Mirip Jadi Bagaimana Kita Memberikan Power Jadi Konsep Powering And Grounding Powering Grounding Supaya Si Operasi Dari Beban Tersebut Itu Bisa Bisa Berjalan Dengan Baik Seperti Itu Jadi Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Nur Pak Muji Sebenarnya Sudah Mencakup Sebagian Besar Jadi Frekuensi Dan Tegangan Dan Frekuensi Definisi Power Quality Tegangan Dan Frekuensi Ini Sebenarnya Tidak Begitu Banyak Berubah Jadi Yang Penting Apabila Kita Memiliki Tegangan Yang Sinus Wipe Ini Bagi Utility Kemudian Menjaga Frekuensi Setap 50 Heats Kalau Di Indonesia Itu Sebenarnya Kita Sudah Memberikan Kualitas Daya Yang Baik Jadi Sebenarnya Itu Enggak Berubah Sebenarnya Nanti Kita Akan Coba Lihat Nah Apa sih Sebenarnya Urgensinya Kita Membahas Ini Sudah Disampaikan Lagi Disampaikan Oleh Pak Rupamuji Barusan Jadi Lagi-lagi Itu Tegangan Dan Frekuensi Jadi Kalau Terjadi Deviasi Tegangan Dan Frekuensi Itu Beberapa Peralatan Itu Mengalami Ketidak Nyamanan Kira-kira Seperti Itu Bahkan Terjadi Bisa Terjadi Failure Bisa Terjadi Miss Operation Dan Juga Bisa Terjadi Kerusakan Pada Equipment Nah Jadi Sebenarnya Problem Power Quality Itu Memang Kalau Bisa Kita Reduce Itu Adalah Memprovide Atau Menyediakan Tegangan Dan Frekuensi Mungkin Nanti Di 20 Atau 30 Tahun Kedepan Kita Hanya Mungkin Menyebut Hanya Tegangan Bisa Jadi Karena Kita Bekerja Dengan Tegangan DC Tidak Lagi Dengan Tegangan AC Tapi Sekarang Karena Kita Masih Bekerja Dengan Tegangan AC Maka Frekuensi Masih Menjadi Salah Satu Yang Perlu Diperhitungkan Atau Dilihat Jadi Sebenarnya Secara Umum Memang Tegangan Dan Frekuensi Itu Dan Kalau Kita Bisa Menjaga Tegangan Dan Frekuensi Tidak Terdeviasi Berarti Kita Sudah Menjaga Kualitas Daya Kita Jadi Cukup Sederhana Nah Mengapa Sebenarnya Saat ini Menjadi Isu Populer Jadi Kalau dulu Mungkin Sebelum Tahun 80an Itu Beban Beban Listrik Yang Ada Di Power System Itu Sebenarnya Masih Kita Anggap Beban Yang Linier Lampunya Masih Lampu Pijar Kemudian Masih Menggunakan Motor Motor Listrik Tanpa Menggunakan Adjustable Speed Drive Misalnya Jadi Penggunaan Beban Beban Listrik Di Masyarakat Kebanyakan Bahkan Di industri Itu Masih Dianggap Beban Beban Yang Tidak Merusak Gelombang Arus Nah Jadi Masih Belum Muncul Istilahnya Power Quality Problems Yang Banyak Nah Itu dulu Tapi Sekarang Ini Beban Beban Yang Digunakan Oleh Masyarakat Itu Banyak Yang Beban Sensitif Terutama Jadi Beban Mikro Prosesor Misalnya Microsoft Misalnya Atau Google Itu Kalau Padang Karena Ada Power Quality Problem Padang Satu Menitnya Sekian Miliar Kerugiannya Kemudian Penggunaan Beban-Ban Elektronika Daya Misalnya Tadi Sudah Disampaikan Rectifier Adjustable Speed Drive Yang Di Dalamnya Pasti Ada Rectifier Nah Itu Akan Menyebabkan Distorsi Kepada Bentuk Arus Pada Sisi Sumber Nah Itu Yang Kedua Sekarang Itu Banyak Keinginan Kita Masyarakat Industri Untuk Meningkatkan Efisiensi Sehingga Mereka Mencari Equipment Equipment Yang Lebih Efisien Kemudian Memasang Juga Equipment Yang Bisa Membuat Efisiensi Menjadi Lebih Baik Makanya Mereka Pasang Adjustable Speed Drive Memasang Bank Kapasitor Ada SVC Di Sana Nanti Kita Lihat Bagaimana Itu Bisa Merusak Bentuk Lombang Arus Yang Ketiga Semuanya Sekarang Terinterkoneksi Jadi Kalau Ada Problem Di Titik A Itu Berimbas Kepada Problem Di Titik B Jadi Mungkin Bahasanya Yang Biasanya Digunakan Terinduksi Jadi Apa Yang Terjadi Pada Titik A A Akan Dirasakan Oleh Titik B Ini Menjadi Masalah Apa Yang Terjadi Di Pabrik Tekstil Itu Terjadi Atau Apa Yang Terjadi Di Arc Furnace Itu Juga Dirasakan Oleh Pabrik Tekstil Nah Seperti Itu Nah Kemudian Keperluan Adanya Standarisasi Jadi Karena Nanti Mungkin Ujung Ujungnya Ada Masalah Hukum Dan Sebagainya Jadi Kita Selalu Butuh Apa Yang Disebut Dengan Kita Kembali Standar Kira 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 Nah Kemudian Juga Utility Ingin Memberikan Produk Yang Terbaik Tegangan Dan Frekuensi Yang Terbaik Jadi Kira Kira Mengapa Sekarang Ini Menjadi Super Ya Karena Ini Karena Kita Hal Bagaimana Kita Ingin Yang Kalau Secara Umum Ujung Ujungnya Nanti Kita Harus Apa Namanya Mempertahankan Reliability Kemudian Supaya Nanti Semuanya Menjadi Murah Nah Apa Saja Sebenarnya Power Quality Problem Sebenarnya Tadi Secara Intinya Intinya Itu Bagaimana Kita Mempertahankan Tegangan Tegangan Ini Ada Dua Ada Bentuknya Dan Ada Besarnya Jadi Tegangan Sinusoid Bentuknya Harus Sinusoid Dan Besarnya Harus Konstan Jadi Kalau Misalnya Kita Pengen Tegangannya 20k Ya 20k Terus Jangan Terjadi Seperti Ini Deep Seperti Ini Terjadi Penurunan Tegangan Atau Terjadi Kehilangan Tegangan Seperti Ini Momentary Interruption Kehilangan Tegangan Seperti Ini Atau Kenaikan Tegangan Mungkin Ada Beban Yang Lepas Terjadi Kenaikan Tegangan Pada Satu Titik Kemudian Karena Titik Tersebut Terhubung Ke Beban Yang Lain Beban Yang Lain Akan Merasakan Kenaikan Tegangan Ini Jadi Voltage Swell Atau Ada Tegangan Yang Ada Overvoltage Transient Seperti Ini Kemudian Ada Distorsi Harmonik Jadi Distorsi Harmonik Pada Arus Itu Bisa Mengibatkan Terjadi Distorsi Harmonik Pada Tegangan Atau Notchies Notchies Ini Spike Periodik Tapi Frekuensinya Tidak 50 Heads Kali N Ini Akibat Biasanya Switching Pada T-Restore Atau Voltage Fluctuation Seperti Ini Biasa Terjadi Pada Arc Furnace Kemudian Ada Frekuensi Deviation Frekuensi Deviation Mungkin Kalau Di PLN Mungkin Tidak Terlalu Banyak Dan Batas Frekuensi Deviation Sangat Tetap Tapi Kalau Di Pembangkit Kecil Atau Di Pabrik Yang Punya Pembangkit Sendiri Ini Bisa Terjadi Frekuensi Deviation Yang Cukup Besar Jadi Memang Kalau Seputar Bagaimana Kita Mempertahankan Bentuk Tegangan Dan Besarnya Dan Frekuensinya Seperti Ini Contoh Di Industri Bagaimana Terjadi Momentary Interruption Ada Breaker Recluse Itu Hilang Tegangannya Kemudian Ada Lagi Setelah Lebih Dari Satu Detik Terjadi Seperti Nah Ini Adalah Contoh Transient Over Voltage Akibat Switching Pada Kapasitor Bank Jadi Seperti Kita Ketahui Bahwa Biasanya Pada Industri Memiliki Kapasitor Bank Untuk Mempertahankan Faktor Dayanya Yang Besar Karena Kapasitor Bank Ini Terdiri Dari Banyak Sekali Kapasitor Jadi Mereka Mengubah Kapasitasinya Dengan Men-switch Kapasitor Itu Dan Pada Saat Terjadi Switching Itu Kenaikan Tegangan Pada Titik Tersebut Itu Bisa Lebih Dari 1,5 PU Jadi Lebih Dari 50% Bisa Naik Jadi Kalau Ada Beban Lain Yang Sensitif Terkena Tegangan Seperti Ini Bisa Terjadi Trip Atau Terjadi Perusakan Kemudian Problem Yang Lain Adalah Harmonix Contoh Ini arus Harmonik Jadi kita Lihat THD atau Total Harmonic Distortion Mencapai 33,5% THD Arus Jadi Besar sekali THD Dan Ini Ini akan Berimbas Kepada Total Harmonic Distortion Tegangan Kalau Tegangan Mengalami Distorsi Kemudian Tegangan Tersebut Terkonek Kepada Beban Yang Sensitif Maka Beban Tersebut Akan Merasa Tidak 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 Nyaman Kira-kira Seperti Itu Kemudian Flicker Contoh Contoh Salah Satu Problem Di PQ Juga Itu Flicker Yang Terjadi Pada Operasi Arc Furnace Karena Pada Arc Furnace Itu Beban Itu Berubah Sehingga Arusnya Pun Berubah Kita Lihat Ini Di bawah Arusnya Atas Tegangan Akibat Dari Perubahan Arus Itu Kemudian Arusnya Juga Tidak Begitu Sines Itu Menyebabkan Perubahan Pada Tegangan Pada PCC Point Of Common Copling Notching Tadi Sepert Disinggung Juga Oleh Pak Nur Pamuji Ada Notching Notching Itu Merusak Tegangan Apa Di PCC Di Point Of Common Copling Itu Dengan Frekuensi Yang Tidak N Kali Frekuensi 50 Hertz Kalau Kita Lihat Ini Dia Akan Selalu Berubah Posisinya Sesuai Dengan Switching T-Restore Atau GTO Kita Lihat Dia Bisa Merusak Bentuk Tegangan Notching Namanya Nah Ini Contoh Current Embalance Ini Pengukuran Di salah satu BUMN Di Indonesia Dua bulan Yang lalu Jadi Ini Kita Lihat Terjadi Ketidaksimbangan Arus Ini Adalah Art Furnace Jadi Ini Beban Art Furnace Diantam Sebenarnya Diantam Kita Ukur Kita Ambil Beberapa Saat Kemudian Terjadi Bahkan Sempat Terjadi Penurunan Yang Sangat Drasis Di Arusnya Dan Ini Akan Mengakibatkan Ketidaksimbangan Tegangan Dan Ketidaksimbangan Tegangan Apabila Dirasakan Oleh Beban Lain Beban Lain Akan Motor Misalnya Itu Akan Terjadi D-rating D-rating Pada Motor Ini Contoh Current Imbalance Akibat Current Imbalance Itu Akan Terjadi Voltage Imbalance Ketidaksimbangan Tegangan Karena Apa namanya Kan Di Saluran Itu Ada Impedance Jadi Apabila Terjadi Ketidaksimbangan Arus Maka Nanti Akan Muncul Ketidaksimbangan Tegangan Seperti Itu Ini Contoh Persentage Ketidaksimbangan Tegangan Yang Menyebabkan D-rating Terhadap Motor Kalau Ketidaksimbangannya Itu Sampai Mencapai 5% Itu Motor Kira-kira Gini Motor Itu Mengalami D-rating Sampai 75% Jadi Unjuk Kerjanya Turun Akibat Ketidaksimbangan Itu Ketidaksimbangan Tegangan Jadi Motor-motor Akan Mengalami D-rating Contohnya Akibat Dari Ketidaksimbangan Yang Diakibatkan Oleh Beban Yang Yang Lain Ini Contoh Akibat Dari Ketidaksimbangan Tegangan Nah Voltage Atau Penurunan Penurunan Tegangan Jadi Bisa Terjadi Bahwa Selama Beberapa Cycle Tadi Sempat Disampaikan Juga Pak Lertamuji Bisa Terjadi Bahwa Tegangan Itu Turun Tegangan Itu Turun Dalam Beberapa Cycle Sampai Magnitudenya Itu Mencapai Kalau disini Sampai 50% Turun Kalau kita Lihat Di gambar Ini Nanti Ada Kurva Kurva Cebema Kurva Titik Dan sebagainya Itu Yang Menyatakan Kebolehan Turunnya Tegangan Penaiknya Tegangan Dalam Batas Waktu Tertentu Nah Voltage Atau Penurunan Tegangan Seperti Ini Itu Menyebabkan Berdampak Pada Beberapa Peralatan Terutama Peralatan Yang Berbasis Power Elektronik Jadi Pada Power Elektronik Itu Biasanya Kalau Di Adjustable Speed Drive Itu Ada Kapasitor DC Nah Kalau Misalnya Pada Saat Menginisiasi Si Adjustable Speed Drive Itu Itu Sebenarnya Lebih Safe Jadi Tidak Ada Tegangan Menjadi Ada Tegangan Itu Proteksinya Jalan Sebenarnya Proteksinya Adjustable Speed Drive Untuk Menjaga Tegangan Arus Yang Menuju Ke Kapasitor DC Itu Rendah Atau Naik Pelan Pelan Atau Tegangannya Naik Pelan Pelan Tapi Kalau Terjadi Voltage Seperti Ini Kemudian Tiba-tiba Naik Lagi Itu Proteksinya Biasanya Tidak Jalan Sehingga Banyak Terjadi Kerusakan Adjustable Speed Drive Akibat Voltage Set Lebih Baik Mati Lampu Lebih Baik Mati Distrik Dibandingkan Jika Terjadi Penurunan Tegangan Untuk Adjustable Speed Drive Nah Dari Data Itu Dampak Akibat Voltage Itu Kerugiannya Sekitar 7-8 Kali Dibandingkan Mati Listrik Jadi Memang Kerugian Akibat Penurunan Tegangan Itu Jauh Lebih Besar Dibandingkan Apabila Sekalian Mati Listrik Kemudian Nanti Menyala Lagi Nah Pada Saat Menyala Lagi Proteksinya Si Adjustable Speed Drive Itu Itu Akan Menyala Akan Berjalan Sehingga Melindungi DC-Link Kapasitornya Si Adjustable Speed Drive Nah Kalau Terjadi Voltage Itu Nggak Nyala Karena Dia Mendeteksi Masih Ada Tegangan Dari Situ Kebanyakan Kapasitornya Rusak Apa Saja Penyebab Dari Voltage Penurunan Tegangan Momentarily Beberapa Saat Yang Pertama Itu Short Circuit Jadi Kalau Kita Lihat Short Circuit Itu Arusnya Sangat Besar Jadi Bisa Di Atas Arus Nominal 3-4 Kali Di Atas Arus Nominal Sehingga Penurunan Tegangan Di Saluran Jadi Ada Drop Tegangan Di Saluran Yang Menyebabkan Terjadinya Penurunan Tegangan Di Titik PCC Itu Akibat Arus Yang Sangat Besar Pada Saat Terjadi Short Circuit Nah Kemudian Yang Kedua Itu Start Motor Yang Besar Pokoknya Hal-hal Yang Mengakibatkan Arus Yang Besar Itu Akan Menyebabkan Drop Tegangan Yang Besar Pada Saluran Sehingga Menyebabkan Turunnya Tegangan Pada Titik PCC Nah Kira-kira Gitu Nah Ini Kita Lihat Ini Pada Start Motor Terjadi Penurunan Tegangan Kita Lihat Sampai Dia Tinggal 85% Kemudian Naik Pelan-pelan Dengan Naiknya Kecepatan Motor Nah Salah Satu Penyebab Lain Dari Voltage Sack Itu Adalah Pada Saat Kita Mengerjize Trafo Trafo Jadi Ketiga Hal Ini Itu Sebenarnya Mengakibatkan Arus Inrush Current Yang Besar Pada Saat Awal Dinyalakan Nah Inilah Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Voltage Sack Bisa Jadi Juga Ada Beban-beban Tertentu Yang Membutuhkan Arus Yang Besar Seperti Pada Misalnya Motor Motor Seperti Ini Itu Juga Akan Menyebabkan Penurunan Tegangan Pada Titik PCC Titik Point Of Common Coupling Nah Ini Beberapa Data Data Lama Sebenarnya Tapi Saya Pikir Mungkin Masih Bisa Disampaikan Dari Kita Lihat Voltage Sack Itu Costnya 114 Miliar Dolar Kalau Di Amerika Tapi Kalau Mati Listrik Itu Cuma 39 Miliar Dolar Di Eropa Juga Sama Kalau Di Eropa Tidak Dipisahkan Antara Voltage Sack Dan Mati Listrik Tapi Secara Umum Akibat Power Quality Itu Kerugian Industri Itu Sekitar 150 Miliar Euro Setiap Tahun Akibat Kualitas Daya Yang Buruk Karena Tidak Bisa Produksi Down Peralatan Yang Rusak Material Yang Rusak Seperti Tekstil Yang Peruat Dan Seperti Itu Kerugian Penjualan Karena Tidak Bisa Jual Dan Penalti Tidak 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 Bisa Produksi Tidak Bisa Memenuhi Janji Akibatnya Penalti Itu Sekitar 150 Miliar Euro Pertahun Jadi Memang Power Quality Ini Itu Isu Yang Mendasar Apabila Kita Bisa Adres Dengan Baik Kita Bisa Menekan Kerugian Industri Seperti Ini Ada Beberapa Cara Memitigasi Kalau Terjadi Voltage Tapi Mungkin Kita Tidak Akan Bahas Sampai Semuanya Tadi Sempat Disinggung Oleh Pak Nur Panuji Yang Coil Hold In Device Jadi Walaupun Terjadi Voltage Sake Itu Tidak Lepas Itu Kita Atur Berapa Lama Delainya Supaya Dia Tetap Terkonek Jadi Coil Hold In Device Seperti Itu Saya Ingin Mengadres Yang Di Atas Ini UPS Dan Voltage Restorer Supaya Kita Bisa Melihat Bagaimana Kita Bisa Memperbaiki Voltage Sake Ini Nah Itu Yang Pertama Adalah Dynamic Voltage Restorer Jadi Voltage Sake Itu Bisa Terjadi Seperti Ini Kita Lihat Bahwa Adanya Penurunan Tegangan Yang Dari Arah Utility Seperti Itu Nah Kemudian Dipasang Di Sini Sebuah Trafo Injection Trafo Nanti Kita Lihat Contohnya Sedemikian Sehingga Tegangan Setelah Trafo Itu Trafo Seri Itu Bisa Kembali Normal Nah Ini Ada 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 Dua Sebenarnya Kalau Di sini Di gambar Ini Itu Kita Menggunakan Converter Kemudian Converter Ini Mendapatkan Tegangan DC Dari Sebuah Sumber Nah Sebenarnya Tidak Harus Seperti Ini Jadi Tegangan DC Dari Yang Digunakan Untuk IGBT Converter Di sini Itu Bisa Diambil Dari Utility Dari Sumber Walaupun Tegangannya Mungkin Pasti Akan Lebih Rendah Kita Butuh Menaikkan Tegangan Itu Dulu Kemudian Nanti Bisa Memberikan Tegangan Tambahan Tapi Sebenarnya Kita Lihat Di sini Karena DVR Ini Itu Hanya Mengkompensasi Sebagian Tegangan Jadi Sebenarnya Power Yang Dilewatkan Di IGBT Converter Ini Itu Tidak Begitu Besar Ini Keuntungan Dari Dynamic Voltage Restorer Kalau Kita Lihat Cara Kerjanya Kita Bisa Menggunakan Baterai Atau Bisa Menggunakan Kapasitor Tapi Mostly Kapasitor Di Sini Kapasitor Kita Pasang Rectifier Jadi Rectifier Mengubah Tegangan AC Ke DC Kemudian DC Balik Lagi Kasi Dengan IGBT Converter Seperti Ini Sehingga Nanti Tegangan Di Sini Itu Bisa Kembali Seperti Normal Walaupun Di Sisi Utility Tegangannya Sempat Menurun Spontime Sangat Cepat Ini 1-4 Millisecond Bahkan Sebenarnya Bisa Lebih Cepat Dengan IGBT IGBT Yang Sekarang Itu Respon Bisa Dibawah 1 Millisecond Bahkan Jadi Ordenya Bisa Microsecond Jadi Pada Saat Kita Detek Bahwa Terjadi Penurunan Tegangan Itu Langsung Bisa Si DVR Ini Bisa Langsung Mengkompensasi Ini Ada Beberapa Manufakturer SNC ADB Yang Menggunakan Dynamic Voltage Restorer Seperti Ini Tadi Sempat Disampaikan Juga Pak Nur Pak Muji Sempat Disinggung Jadi Ini Memang Mahal Tapi Dengan Penurunan Harga Dulu Mahal Tapi Dengan Penurunan Harga Power Electronics Itu Sebenarnya Sekarang Sudah Bisa Memungkinkan DVR Itu Bisa Dipasang Di Sisi Utility Ataupun Bisa Dipasang Di Sisi Beban Di Sisi Load Ini Contoh DVR Yang Dipasang Di Sisi Utility Di Arizona Jadi Dia Punya Dua Buah DVR System Yang Kedua Ini Ada Satu Dan Dua Nord Dan South Misal Yang Yang Kedua Ini Dipasang Oleh Sisi Utility Untuk Memperbaiki Tegangan Apabila Terjadi Dig Atau Sengke Nah Ini contoh Injection Transformer Yang Digunakan Untuk DVR Ini 10 MVA Jadi Memang Karena DVR Ini Hanya Menambahi Tegangan Yang Kurang Kira-kira Gitu Maka Dia Powernya Tidak Begitu Besar Ini Salah Satu Keuntungan Dari DVR Tapi Kalau Terjadi Interruption Jadi Mati Listrik Dia Tidak Bisa Tidak Bisa Mempertahankan Dia Hanya Bisa Menambahi Tegangan Hanya Bisa Memperbaiki Tegangan Tidak Bisa Menggantikan Tegangan Solusi Yang Lain Yang Lebih Mahal Itu Nanti Kita Lihat Dipakai UPS Nah Ini Contoh DVR Jadi Kalau Terjadi Voltage Sekt Seperti Ini Maka Trafo Seri Itu Cukup Menambahi Tegangan Yang Kecil Seperti Ini Untuk Mengembalikan Supaya Tegangan Outputnya Kembali Menjadi Sinus Wedal Lengkap Masih Seperti Normal Ini Cara Bagaimana Kita Mempertahankan Tegangan Dengan Menggunakan DVR Nah Limitasinya Apa Limitasinya Tidak Bisa Menangani Menangani Interruption Jadi Kalau Terjadi Mata Distrik Tidak Bisa Menggantikan Kemudian Ada Limitnya Sebenarnya Jadi Kalau Misalnya Terlalu Rendah Dia Juga Tidak Bisa Jadi Sebenarnya Apabila Khusus Terutama Apabila Tegangan DC Itu Diambil Dari Utility Jadi Apabila Tegangan DC Diambil Dari Utility Maka Sebenarnya Dia Perlu Diproses Dulu Tegangan DC Supaya Cukup Tinggi Untuk Bisa Memberikan Tambahan Tegangan Bagi Utility Supaya Kembali Normal Kalau Tegangan Terlalu Rendah Ini Jadi Problem Juga Seperti Itu Ini Ada Limitasi Tapi Yang Utama Dia Tidak Bisa Menggantikan Interruption Tidak Bisa Menggantikan Kalau Terjadi Mati Listrik Yang Kedua Solusi Yang Lebih Mahal Sebenarnya Yaitu Menggunakan UPS Ini Memang Solusi Yang Lebih Mahal Dari DVR UPS Seperti Ini Bisa Ditaruh Ada Dua Nanti Kita Lihat Beberapa Filosofi Kerja UPS Yang Menggunakan Battery Storage Energy Storage Kemudian Bisa Memitigasi Tidak Hanya Seg Penurunan Tegangan Tapi Juga Bisa Memitigasi Mati Listrik Selama Beberapa Lama Kemudian Responnya Juga Cepat Bahkan Kalau Yang Online UPS Itu Sebenarnya Tidak Tidak Ada Transfer Sama 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 Contoh UPS Yang Dipakai Dipasang Saya Tau Utilitas Beban Tapi Cukup Besar Jadi 20 MVA Ini Ada Beberapa Teknologi UPS Yang Pertama Offline Jadi Kita Punya Input Dari Utility Kemudian Kita Punya Output Ke Beban Nah Inverternya Itu Dia Hanya Menyala Apabila Terjadi Padam Atau Terjadi Sekt Kalau Tidak Maka Sebenarnya Inverter Tidak Memberikan Sumbangan Kira-kira Gitu Mostly Ini Hanya Untuk Interruption Atau Pemadaman Terjadi Pemadaman Listrik Jadi Pada Saat Terjadi Pemadaman Listrik Maka Inverter Bekerja Ada Transfer Switch Di sana Yang Mengatur Arah Terhubungnya Beban Ke Utility Atau Ke Inverter Atau Ke UPS Jadi Kita Sebut Dengan Offline Teknologi Dan Transfer Switch Ini Akan Butuh Waktu Jadi Akan Terjadi Interruption Momentarily Sesaat Terjadi Interruption Pada Saat Perpindahan Switch Ini Kita Sebut Offline Teknologi Itu Lebih Murah Nah Ada juga Yang Online Kalau Online Ini Sebenarnya Beban Itu Diprovide Oleh Power Selalu Dari Inverter Selalu Dari Inverter Sekarang Inverter Inverter Kan Butuh Battery Nah Battery Dicat Langsung Dari Utility Dari Mains Jadi Sumber Jadi Apabila Terjadi Pemadaman Listrik Atau Terjadi Padam Listrik Volt Maka Operasinya Sudah Sudah Dari Battery Nah Yang Ini Itu Tidak Membutuhkan Transfer Switch Karena Selalu Sebenarnya Inverter Inverter Ini Itu Bekerja 24 Jam Dan Rectifier Ini Juga Sama Jadi Rectifier Ini Hanya Tidak Bekerja Malah Pada Saat Jika Inverter Bekerja Jika UPS Bekerja Seperti Itu Jadi Ini Bekerja 24 Jam Untuk Menjaga Tegangan Dan Frekuensi Di sisi Output Nah Ini Biasanya Banyak Digunakan UPS Seperti Ini Untuk Beban-beban Yang sangat Sensitive Data center Misalnya Yang Tidak Membolehkan Adanya Interruption Walaupun Hanya 4 Millisecond Jadi Data center Atau server-server Itu sangat Sensitive Terjadi Kedip Sebentar Saja Itu Bisa Mengalami Apa Namanya Suddown Menggunakan UPS Seperti Ini Perbandingan Antara DVR Dan UPS Kalau kita Lihat Kalau DVR Memang Tugasnya Hanya Untuk Menambahi Tegangan Supaya Tidak Turun Jadi Tetap Bisa Mempertahankan Tegangan Di Sisi Output Dengan Menambahi Trafu Seri Seperti Ini Kalau UPS Itu Bahkan Interruption Pun Walaupun Terjadi Interruption Pada Sisi Main Pada Sisi Sumber Itu UPS Masih Bisa Memberikan Power Sehingga Di Load Itu Tegangan Masih Bisa Dipertahankan Itu Sebenarnya Yang Paling Utama Sisi DC Sebenarnya Paling DVR Itu Paling Banyak Menggunakan Kapasitor Walaupun Kita Bisa Ganti Dengan Baterai UPS Itu Pasti Menggunakan Energy Storage Berupa Baterai Di Sini Ini adalah Salah Satu Mitigasi Bagaimana Kita Bisa Mempertahankan Tegangan Dari Dips Atau Voltage Swell Ada Lagi Produk Yang Lain Namanya Dari ABB Disebut Dengan SVR Seri Voltage Restorer Jadi Mirip Sebenarnya Dengan DVR Buatannya S&C Jadi Kita Punya Utility Kita Punya Trafo Kita Naikkan Tegangannya Seperti itu Nanti Kita Searahkan Disarahkan Kita Ini Pdeling Rectifier Kita Punya Tegangan Di sini Kemudian Kita Bisa Men-serikan Utility Dengan Dengan Ini Apa Namanya Converter Ini Tanpa Trafo Trafonya Hanya Di Sini Jadi Kalau DVR Trafonya Ada Disini Diserikan Menuju Ke Beban Utility Trafo Ke Beban Kalau Ini Enggak Utility Static Converter Kemudian Beban Ini Juga Satu Hal Jadi Mirip Seperti DVR Tapi Dia Menggunakan Converter Sebagai Perawatan Serinya Bukan Menggunakan Trafo Trafo Ini Hanya Untuk Mencharge Hanya Untuk Mengendalikan Tegangan DC Di DC Link Kapasitor Ini Jadi Bukan Trafo Yang Untuk Menserikan Utility Dan Beban Seperti Itu Ini Juga Salah Satu Mirip Kerjanya Dengan DVR Tapi Dia Tidak Menggunakan Trafo Yang Seri Nah Ini Yang Tadi Jadi ABB Seri Voltage Restorer Ini 480V Tiga Fasa Apa Namanya Untuk Mempertahankan Tegangan Akibat Voltage Nah Ini Ada Beberapa Pro Dan Contra DVR Ini Cukup Populer Jadi Peki Solution For Entire Site Jadi Bisa Satu Fabrik Punya Satu DVR Dan Kita Bisa Mempertahankan Tegangan Seperti Itu Tapi Ada Ada Kontraknya Kira-kira Gitu Tidak Semua Event Termasuk Salah Satunya Interruption Interruption Itu Kalau Terjadi Ya Gak Bisa Menangani Kemudian Dia Cukup Mahal Tapi Dengan Penurunan Komponen Komponen Elektronik Kadaya Mungkin Sekarang Bisa Lebih Murah Seperti Itu Kalau Medium Voltage Pasti Lebih Mahal Most Expensive Itu Medium Voltage Tapi Dia Bisa Memitigasi Interruption Juga Ini Contoh Performance Dari DVR Contohnya Tahun 98 Diambil Dari Rekaman Sebuah Industri Jadi Terjadi Penurunan Tegangan Pada Sisi Mains Itu Tegangan Di Sisi Loot Masih Bisa Dipertahankan Seperti Ini Jadi Lumayan Luar Biasa Nah Yang Yang Kedua Tadi Setelah Voltage Seg Penyebabnya Kalau Tadi Ada Subcircuit Ada Yang Kedua Penyebabnya Motor Starting Problem Nah Ini Adalah Arus Pada Start Besar Sekali Bisa Sampai 6-7 Kali Arus Nominal Motor Nah Itu Akan Mengakibatkan Terjadi Drop Tegangan Pada Impedansi Yang Yang Feeding Ke Serkuit Seperti Itu Ini Akibat Dari Arus Motor Yang Besar Jadi Kalau Boleh Saya Gambarkan Sedikit Dari Sumber Misalnya Sumber Ada Impedans Kemudian Disini Ada Motor Motor Yang Besar Disini Titik PCC Point Of Common Coupling Disini Ada Beban Lain Other Load Pada Saat Ini Arus Besar Maka Drop Tegangan Disini Menjadi Besar Sehingga Tegangan Ini Di Titik PCC Tegangannya Akan Turun Nah Si Other Load Ini Mengalami Penurunan Tegangan Akibat Dari Startnya Motor Itu Nah Inilah Yang Menjadi Problem Yang Dirasakan Oleh Beban Yang Lain Seperti Itu Secara Sederhana Ini Contoh Penurunan Tegangan Sampai Bisa Mencapai 84% Jadi Customer Satu Mendapatkan Penurunan Tegangan Sekitar Sampai Tinggal 93% Tapi Di Customer Yang Merah Itu Mencapai Tegangannya Tinggal 84% Saja Ini Akibat Dari Stap Motor Kapasitor Tegangannya Sangat Pesah Hampir Dua Kali Lipat Seperti Itu Ini Kapasitor Bank Yang Biasanya Terletak Pada Industri Jadi Mereka Menggunakan Saklar Untuk Mengatur Kapasitansi Dari Kapasitor Bank Silahkan Mungkin Ada Yang Mau Pertanya Nanti Aja Mas Bereskan Saja Dulu Sudah Banyak Pertanyaan Soalnya Kemudian Ada Juga Ini Salah Satu Power Quality Problem Juga Power Faktor Jadi Power Faktor Ini Kapasitor Bank Bisa Memperbaiki Faktor Daya Dan Itu Menyebabkan Transient Over Voltage Ada Juga Yang Menggunakan Satisfar Kompensator Untuk Memperbaiki Faktor Daya Tapi Ini Juga Menyebabkan Problem Yang Lain Jadi Faktor Daya Memang Salah Satu Isu Power Quality Jadi Power Quality Yang Baik Mendekati Satu Itu Sebenarnya Yang Kita Inginkan Kadang-kadang Di suatu Fabrik Itu Industri Itu Power Faktor Rendah Kemudian Mereka Menggunakan Pengkoreksi Faktor Daya Tapi Alat Atau Pengkoreksi Faktor Daya Menyebabkan Problem Quality Yang Lain Kapasitor Bank Terjadi Transient Over Voltage Yang Ini Adalah SVC SVC Juga Bisa Memangkori Faktor Daya Tapi Dia Menyebabkan Harmonics Jadi Harusnya Tidak Karena Kita Menggunakan Tiristor Disini Untuk Mengatur Tegangan Yang Jatuh Pada C Dan Reaktor Ini Akibatnya Terjadi Switching Di Tiristor Terpotong Tegangannya Karena Untuk Kita Atur Besar Tegangan RNS Terpotong Tegangannya Dan Itu Menginduksikan Harmonic Ke Sisi AC Ini Juga Menjadi Problem Faktor Daya Menjadi Baik Tapi Muncul Problem Harmonics Seperti Itu Nah Sekarang Kita Sedikit Bahas Harmonic Apa Itu Harmonic Harmonic Ini Terjadi Jika Bentuk Tegangan Atau Arus Tidak Sinusoidal Sekali Lagi Kita Bekerja Pada Sistem Yang Based On Sinusoidal Waveform Jadi Bentuk Lombang Sinusoidal Jadi Yang Tidak Sinusoidal Kita Tidak Inginkan Bentuk Tegangan Ini Bisa Terdistorsi Akibat Dari Beban Peralatan Yang Sifatnya Non-linear Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Beban Non-linear Itu Kita Kasih Tegangan Sinusoid Harusnya Tidak Sinusoid Sinusoid Inilah Yang Akan Injeksi Harmonic Ke Power Sistem Sistem Tenaga Ini Perbedaan Antara Ini Gimana Caranya Supaya Dia Sembunyi Jadi Perbedaan Antara Beban Linear Dan Non-linear Kalau Kita Lihat Tegangan Yang Biru Ini Kalau Linear Bebannya Itu Harusnya Sines Contoh Beban Linear Lampu Pijar Yang Dulu Motor Motor Listrik Linear Kemudian Lampu TL Masih Linear Tapi Kalau Sudah Misalnya Kita Pakai Beban Komputer Lampu Lampu Yang Sekarang LED Kemudian Adjustable Speed Drive Sudah Menjadi Beban Non-linear Yang Menyebabkan Bentuk Arus Tidak Lagi Sinus Apa Harmonic Komponen Itu Komponen Dari Arus Atau Tegangan Yang Frequensinya Tidak 50 Hez Atau 60 Hez Kasusnya Amerika Jadi Bentuk Arus Tegangan Yang Tidak Sinusoid Itu Kalau Kita Urai Dengan Menggunakan Deret Fourier Itu Akan Seperti Ini Sebenarnya Kita Pengen Yang Seperti Yang Di Atas Ini Yang Fundamental Yang 60 Atau 50 Hez Tapi Karena Bebannya Non-linear Itu Muncul Yang Bawah Yang Bawah Ini Yang Kita Sebut Harmonics Ini Terjadi Pada Arus Nanti Berimbas Kepada Tegangan Seperti Itu Akan Cepat Aja Jadi Kalau Misalnya Ini Sedikit Matematik Jadi Kalau Kita Itu Pengen Yang Ini Nggak Ada DC Tidak Bagus Bagi Power System Karena Bisa Menjenuhkan Trafo Kemudian Yang Kita Injinkan Itu Sebenarnya Hanya Satu N Sama Dengan Satu Kalau N Banyak Itu Ada Harmoniknya Berarti Jadi Sebuah Gelombang Arus Tegangan Itu Bisa Kita Tuliskan Seperti Ini Dalam Bentuk Saman Matematik Derrick Fourier Seperti Itu Nah Kalau Dia Sinusoid Itu Tegangan RMS Itu Sama Dengan Vmax Per Akar 2 Seperti Ini Tapi Kalau Dia Nggak Sinusoid RMS Beda Harus Dihitung Dengan Menggunakan Formula Ini Formula Root Min Square Seperti Ini Nah Nanti Kita Coba Lihat Apa Efek-efek Dari Si Harmonik Ini Nah Biasanya Kita Mengukur Ketidak Sinusoidal Sebuah Gelombang Itu Dengan Menggunakan Istilahnya Total Harmonik Distortion THD THD Nah THD Ini Bisa Lebih Dari 100% Artinya Lebih Dominan Harmoniknya Dibanding Yang Fundamental Nah THD Ini Itu Mengukur Komponen Harmonik Di jumlah Efek Dari Harmonik Dibagi Dengan Tegangan Atau Arus Yang Harmonik Apa Namanya Yang Fundamental Yang 50 Hats Atau 60 Hats Jadi RMS Harmonik Dibagi Dengan RMS Fundamental Yang 50 Hats Nah Itu Mengukur Tingkat Ketidak Sinusoidal Salah Satu Cara Untuk Mengukur Ketidak Sinusoidalan Sebuah Gelombang Dengan Menggunakan THD Semakin Besar Harmoniknya Terhadap Fundamental Maka Semakin Besar THD Dan Bisa Mencapai Lebih dari 100% Ada Kasus-kasus Dimana THD Lebih dari 100% Artinya Harmoniknya Lebih banyak Dibanding Fundamental Apa 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 Saja Yang Menyebabkan Harmonik Ini Itu Adalah Trafo Yang Jenuh Trafo Induktor Yang Jenuh Kemudian Power Supply Switching Switching Regulator Switching Power Supply Itu Menginjekkan Harmonik Ke Sisi Sumber Yang Paling Banyak Di Industri Adalah Variable Speed Drive Seperti yang Pak Nur Pak Mungji Sampaikan Banyak Industri Sekarang Supaya Hemat Itu Menggunakan Adjustable Speed Drive Atau Variable Speed Drive Untuk Motor Motor Nah Itu Di Dalamnya Pasti Ada Rectifier Dan Rectifier Ini Menyebabkan Gelombang Arus Di Sisi Sumber Tidak Sinusoid Kemudian Elektronik Balas Banyak Digunakan Pada Lampu Lampu Ini Juga Sama Itu Tidak Menginjek Arus Yang Tidak Sinusoid Ke Arah Sumber Ini Beberapa Rectifier Itu Komponen Utama Yang Bisa Menginjeksikan Arus Tidak Sinus Ke Sisi Sumber Pasti Ada Rectifier Seperti Ini Terutama Adjustable Speed Drive Itu Pasti Ada Rectifier Seperti Ini Walaupun Ada Rectifier Control Control Rectifier Ada Beberapa Ada Yang Menggunakan T-Restore Ada Yang Menggunakan PWM Rectifier Yang Menggunakan PWM Rectifier Itu Bisa Sebenarnya Tetap Menjaga Bentuk Arus Sines Di Sisi Sumber Seperti Itu Ini Contoh Bagaimana Rectifier Ini Menginjeksikan Arus Yang Tidak Sines Walaupun Tegangannya Sines Kira Seperti Itu Apa Saja Sebenarnya Akibat Dari Harmonic Ini Akibat Dari Harmonic Ini Itu Pertama Kalau Kita Lihat Dari Konsep Daya Konsep Daya Dan Arus Pada Sebuah Sistem Yang Tidak Sinusoid Itu Bisa Kita Tuliskan Seperti Ini Lagi Dengan Menggunakan Persamanya Fourier Jadi Tegangannya Itu adalah Tegangan Dc Ditambah Tegangan Semua Harmoniknya Termasuk Fundamental Arus Juga Sama Jika Arus Tidak Sinusoid Itu Sama Dengan Arus Rata-rata Atau Arus Dc Ditambah Dengan Semua Komponen Termasuk Fundamental Dan Kalau Kita Hitung P Power V Kali I Kita Akan Dapatkan Hasil Seperti Ini Jadi Ada V V Dc P Dc Jadi Power Yang Dc V Nol Kali I Nol Seperti Ini Kemudian Ada Komponen Yang Perkalian Antara Tegangan Arus Yang Frequensinya Sama Yang Frequensinya Sama AN DN Seperti Ini Yang Tidak Sama Frequensinya Itu Hilang Kalau Kita Hitung Average Power Kalau Kita Hitung Power Faktor Berdasarkan Definisi Power Faktor Daya Itu Rasio Antara P Antara Daya Aktif Dibagi Dengan Daya Total Daya Kompleks Apparent Power Kita Masukkan Yang Tadi Kita Hitung Average Power Dibagi Dengan S Power Apparent Jadi V x I RMS Ingat Bahwa V dan I Tidak Sinus Jadi Kita Harus Hitung RMS Baru Dapatkan S V x I Seperti Ini Kalau Misalnya Tegangannya Kita Anggap Sinusoid Artinya Dia Tidak Punya Harmonik Dan Tidak Punya Komponen DC Kita Bisa Lihat Di Rumus Ini Ini 0 Kemudian Yang Di Belakang Sini Itu Hanya Memiliki Komponen 50 Heats Sebenarnya Kasus Di mana Tegangannya Sinusoid Sehingga P nya Bisa kita hitung Kita bisa Sederhanakan V1 V1 Dikali I1 Maksudnya Yang fundamental V Frekuensi 50 Heats I Frekuensi 50 Heats Dikali Kos Perbedaan Sudut Antara Tegangan Dan Arus Pada Frekuensi Fundamental S nya Sendiri Kita Tetap Menggunakan Tegangan Dan Arus RMS Jadi Kalau Kita Masukkan Rumusnya Power Faktornya T per S Seperti Ini Karena Tegangannya Sama V1 Kalau Saya Tambahkan Di sini V1 Di sini Juga V1 Sehingga Kita Dapatkan Rumus Seperti Ini PF Nanti Kita Bisa Sederhanakan Kita Akan Mendapatkan Bahwa IRMS Ini Itu Adalah Pejumlahan RMS Antara Fundamental Dan Harmonik Kita Bisa Tuliskan Seperti Itu Nah Kita Lihat Bahwa Kalau Kita Misalnya Bagi Komponen Ini Dengan Fundamental Itu Kita Akan Dapatkan THD Jadi Sigma IN Kuadrat Dibagi Dengan I Fundamental I1 Kuadrat Juga Karena Kita Akan Dapatkan THD Sehingga Rumus Ini Itu Bisa Kita Sederhanakan Menjadi Seperti Ini Di PF Cos V1 Dengan V1 Ini adalah Perbedaan Sudut Antara Tegangan Dan Arus Dibagi Satu Per THD Kuadrat Artinya Apa Power Faktor Itu Itu Akan Menurun Dengan Naiknya THD Semakin Besar THD Maka Power Faktor Akan Turun Jadi Kalau Suatu Kabel Dialiri Oleh Arus Yang THD Besar Maka Power Faktor Dari Sistem Dari Sistem Yang Teraliri Arus Seperti Ini Itu Akan Lebih Rendah Jika Kalau Arus Sines Jadi Salah Satu Akibat Pertama Dari Harmonic Itu Menurunkan Menurunkan Faktor Daya Sistem Semakin Besar THD Arus Maka Semakin Kecil Faktor Daya Dalam Sistem Ini Kita Bisa Tunjukkan Seperti Itu Yang Kedua Itu Adalah Problem Di Arus Netral Kalau Dulu Jaman Dulu Kita Selalu Mencoba Menyeimbangkan Arus Netral Menyeimbangkan Arus Fasa Jadi Kita Pasang Arus Fasa Itu Sendikian Rupa Supaya Arus Itu Seimbang Itu Sudah Tepat Sebenarnya Sudah Tepat Dan Dengan Harapan Apa? Dengan Harapan Arus Netral Menjadi Nol Jadi Kita Seimbangkan Kita Coba Lihat Ini Contoh Disini Arus Fasanya Itu Sekitar Satu Amper RMS Jadi Ini PU Per unit Tapi THD Tinggi 80% Hampir 80% THD Arusnya Kita Ukur Disini 80% Faktanya Pada Saat Kita Mencoba Menyeimbangkan Apa namanya Arus pada Fasa Memang Bagus Jadi Pada Fasa Itu Semuanya Sekitar 1,03 Amper Jadi Fasa Fasa Ini Arusnya Sama Tapi THD Tinggi Kita Lihat Kita Ukur Di Netral Arus Netral Itu Arusnya 1,73% 1,73 Amper Jadi 73% Arusnya Lebih Besar Dibanding Arus Fasa Dan THD 100% Jadi Tidak Ada Fundamentalnya Kecil Sekali Lebih Besar Harmoniknya Dibanding Fundamentalnya Jadi Dari Sini Kita Lihat Bahwa Adanya Harmonik Pada Arus Fasa Itu Justru Bisa Meningkatkan Arus Pada Kabel Netral Nah Fakta Ini Diadopsi Oleh Ini Penurunannya Sehingga IEEE Sehingga IEEE Merekomendasikan Bahwa Kawat Netral Itu Harus Memiliki Luas Area 173% Dari Kawat Fasa Atau Basbarnya Fasa Atau Yang Lain Itu Bisa Disarankan Untuk Menambahi Menjadi Dua Kali Lipet Nah Kalau Dulu Kita Berharap Bahwa Dengan Menyimbangkan Kawat Fasa Maka Kita Berharap Kawat Netralnya Arusnya Kecil Tapi Dengan Adanya Beban-beban Non-linear Sekarang Justru Kita Disarankan Untuk Menambah Besarnya Kawat Fasa Jadi Kita Bahkan Diminta Untuk Menggunakan Kawat Netral Yang Dua Kali Lebih Besar Dibanding Kawat Fasa Ini Akibat Dari Harmonic Ada Penurunannya Sebenarnya Jadi Disini Bisa Dibuktikan Bahwa Netral Current Bisa Mencapai 1,73 Kali Dari Arus Fasa Seperti Itu Jadi Ada Penguatan Penjumlahan Komponen Komponen Harmonic Itu Yang Nanti Akan Melewati Kawat Netral Sehingga Di Kawat Netral Itu Arus Yang Lebih Besar Dibanding Kawat Fasa Nah Kemudian Ada Problem Lagi Resonansi Akibat Harmonic Jadi Kita Tahu Bahwa Akibat Harmonic Frekuensi Yang Bekerja Pada Power System Itu Tidak Hanya 50 Hertz Tapi Ada Yang N Kali 50 Hertz Terutama Yang Ganjil Yang Banyak Muncul Jadi 150 250 39 Seterusnya Dan Frekuensi Frekuensi Ini Kita Tidak Tahu Apakah Dapat Terjadi Resonansi Terutama Apabila Kita Pasang Peralatan Yang Sifatnya Kapasitif Karena Biasanya Biasanya Pada Umumnya Sifat Dari Sistem Itu Induktif Karena Ada Trafo Di Trafo Ini Menyebabkan Sifat Dari Sistem Itu Induktif Kemudian Ada Saluran Nah Kita Tahu Bahwa Sifat Induktif Itu Itu Akan Memungkinkan Terjadinya Resonansi Dengan Komponen Yang Sifatnya Kapasitif Kapasitor Misalnya Ada Kapasitor Bank Kita Tidak Tahu Berapa Frekuensi Resonansinya Jadi Kalau Terjadi Resonansi Maka Itu Bisa Menjadi Muncul Arus Yang Sangat Besar Pada Satu Branch Dan Mengakibatkan Terbakarnya Misalnya Kapasitor Bank Kita Sebut Fenomen Itu Fenomen Resonansi Jadi Ada Dua Resonansi Ada Resonansi Seri Dan Ada Resonansi Paralel Ini contoh Resonansi Paralel Seperti Terjadi 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 Resonansi Itu Bisa Mengakibatkan Arus Yang Besar Pada Frekuensi Harmonik Jadi Dianggap Impedansinya Nol Pada Frekuensi Itu Sehingga Arusnya Sangat Besar Nah Itu Yang Berbahaya Jadi Salah Satu Akibat Dari Harmonik Itu Kemungkinan Terjadinya Resonansi Pada Power Sistem Nah Kemudian Akibat Landar Harmonik Itu Pada Trafo Tadi Sempat Disampaikan Juga Jadi Trafo Trafo Ini Adalah Peralatan Yang Mengandalkan Kopling Magnetic Jadi Pada Primer Kita Bangkitkan Medan Magnet Kemudian Pada Sekunder Kita Mengkonversi Medan Magnet Menjadi Listrik Kembali Nah Cuman Masalahnya Di Dalam Core Trafo Itu Terjadi Apa Yang Kita Sebut Dengan Rugi-rugi Arus Edi Arus Pusar Rugi-rugi Arus Edi Ini Itu Itu Naik Dengan Naiknya Frekuensi Jadi Semakin Besar Frekuensi Arus Yang Mengalir Pada Trafo Maka Akan Semakin Panas Inti Trafo Kira-kira Gitu Jadi Muncul Additional Heating Post By Harmonics Kira-kira Gitu Nah Apa Namanya Harmonic Ini Kan Memiliki Frekuensi Yang Lebih Besar 50 Jadi 150 250 Nah Itu Akan Menyebabkan Arus Edi Yang Besar Pada Inti Trafo Jadi Nanti Trafonya Akan Mengalami Pemanasan Lebih Sehingga Baru Di Beban Dengan 50 Atau 60 Persen Beban Itu Panasnya Terlalu Besar Sehingga Makanya Kita Sering Menggunakan Trafo 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 Yang Lebih Besar Hanya Untuk Menangani Daya Yang Lebih Rendah Kita Sebut Dengan D-rating Jadi Memasang Trafo 100 KVA Padahal Beban Cuman 80 KVA Kok Bisa Ya Karena Kita Mengharapkan Bahwa Trafo 100 KVA Ini Bisa Menangani Arus Hating Menangani Mempah Manasan Akibat Dari Harmonic Ini Terjadi D-rating Trafo Akibat Dari Harmonic Seperti Ini Bisa Dipecahkan Dengan Menggunakan Inti Trafo Yang Tidak Mudah Panas Akibat Frekuensi Arus Atau Nanti Kita Akan Dari Mitigasinya Yang Lain Impact Dari Harmonic Ini Itu Adalah Skin Effect Efek Kulit Dari Kawat Jadi Kalau Kawat Itu Kalau Dialiri Arus DC Seperti Ini Itu Semua Bagian Penampangnya Itu Dilalui Arus Tapi Kalau Dia Dialiri Arus AC Tidak Semua Penampangnya Dialuri Arus Di Bagian Tengahnya Tidak Dialiri Arus Jadi Elektron Hanya Mengalir Di Bagian Kulitnya Semakin Besar Frekuensinya Dari Arus Listrik Yang Mengalir Itu Semakin Mengulit Akibatnya Apa? Akibatnya Resistansi Efektif Dari Si Kalat Ini Itu Naik Karena Rumus Dasar R Semua L Per A Ini A Turun Akibat Jadi A Tinggal Segini Luas Penampangnya Turun Sehingga R Naik Seperti Itu Jadi Harmonic Ini Menambahkan Karena Ada Komponen Yang Sokesinya Tinggi Jadi 250 Hats Itu Menambah Panas Pada Kawat Jadi Rugi-rugi Pada Sistem Itu Naik Dengan Adanya Harmonic Ini Contoh Bahwa Dengan Naiknya Harmonic Number Itu P-Loss Semakin Naik Harmonic Null Semakin Naik P-Loss Oke Nah Ini Rumus Yang Menghubungkan Antara P-Loss Dengan THD Jadi Semakin Besar THD Arus Itu Akan Menaikkan P-Loss Nah Ada Beberapa Standar Dari IEEE Untuk Membatasi Tegangan Terutama Itu Seperti Ini Jadi Untuk Untuk Tegangan Di bawah 69 KV Itu Maksimum 3% Saja Total Totalnya 5% Tapi Individual Harmonic Distorsinya 3% Untuk Tegangan Sekian Itu Maksimum Sekian THD Ini Ada Dari Regulasinya PON Jadi Harmonic Pada 150 KV Itu Harus Kurang Dari 3% Jadi Kita Tidak Bisa Menyambungkan Beban Kita Apabila Kita Menyebabkan THD 3% Seperti Itu Kemudian Ada IEC Standar Juga Kalau tadi IEEE Dia Mengadres Titik Anda Boleh Pasang Beban Apa Saja Asalkan THD Segini Tapi Kalau IEC Standar Anda Boleh Jual Peralatan Apabila Kira-kira Gitu Apabila THD Menunjukkan Syarat Seperti Itu Mereka Kalau IEC Mengadres Manufaktur Peralatan Supaya Membuat Peralatan Yang Tidak Menimbulkan Harmonik Besar Kira-kira Gitu Nah Mitigasinya Sebenarnya Ada Cara Yang Sederhana Jadi Circuit Reseparation Jadi Kalau Kita Punya Lut Yang Polutif Seperti Non-linear Lut Tadinya Kita Konek Kesini Beban Yang Lain Kita Pisahkan Kita Ambil Agak Kebelakang Agak Dekat Dengan Sumber Dengan Cara Seperti Ini Maka Linear Lut Ini Tidak Menderita Polusi Akibat Dari Non-linear Lut Dan Ini Dilakukan Contohnya Di Salah Satu BUM Tadi Saya Bilang Antam Mereka Menseparasi Beban Beban Arc Furnasenya Supaya Tidak Menginduksi Beban Beban Yang Lain Seperti Itu Dan Cara Ini Sangat Efektif Sehingga Tadinya Sering Terjadi Trip Itu Bisa Mengurangi Trip Jauh Sekali Jadi Betul-betul Bisa Men-dropkan Jumlah Trip Jadi Memisahkan Penyulang Kira-kira Seperti Itu Nah Mitigasi Yang Lain Apabila Kita Tidak Bisa Melakukan Hal Yang Itu Itu Bisa Menggunakan Filter Jadi Kita Sedikit Bahas Tentang Filter Filter Ini Itu Bisa Memitigasi Banyak Hal Ini Misalnya Kita Punya Mains Disini Kita Punya Beban Yang Memiliki Sumber Harmonik Kita Pasang Filter Disini Ini Contoh Filter Yang Diletakkan Paralel Filter Itu Bisa Ada Dua Jenisnya Jadi Filter Pasif Shun Jadi Dia Diletakkan Paralel Jadi Prinsip Kerjanya Adalah Memberikan Impedansi Paling Rendah Untuk Arus Harmonik Tertentu Sehingga Dia Tidak Mau Melalui Tempat Yang Lain Kecuali Disitu Jadi Kayak Mentrap Mentrap Harmonik Itu Untuk Mengalir Di Satu Lain Saja Ini Bisa Dibentuk Dari Komponen Induturan Kapasitor Yang Ditala Jadi Seperti Mengamali Resonansi Sengaja Diresonansikan Untuk Menjebak Arus Harmonik Pada Frekensi Tertentu Jadi Kita Disini Kita Jebak Contoh Rangkaiannya LC Kita Tala Kemudian R ini Membatasi Arus Supaya Arus Nggak Terlalu Besar Nanti Harmonik Itu Akan Terjebak Disini Sehingga Tidak Mengalir Di tempat Yang Lain Filosofinya Seperti Itu Banyak Dipakai Bahkan Di Tegangan Tinggi Pun Dipakai Jadi Ini Contoh Dipakai Di Tegangan Tinggi Di India Itu 400 KV Dengan Menggunakan Filter Pasif Ada Beberapa Beberapa Topologi Yang Digunakan Disini Jadi Untuk Mentrap Komponen Kelima Komponen Kedua Empat Dan Seterusnya Seperti Itu Kita Kita Juga Bisa Memitigasi Harmonic Ini Dengan Menggunakan Filter Aktif Namanya Ini Contoh Yang Terjadi Adalah Pada Gedung Burj Khalifa Yang Ada Di Dubai Jadi Di Sana Karena Dipasang Beban Beban Yang Apa Aja Dipasang Kira-kira Gitu Pada Saat Diukur Dan Ingenier Di Sana Mengalami Mereka Bilang Bahwa Terjadi Pemanasan Di Switch Gearnya Panas Panas Sekali Di Ruang Listrik Panas Sekali Jadi Akhirnya Mereka Mengundang Ingenier Dari ABB Untuk Melihat Kondisi Itu Kemudian Ditemukan Harmoniknya Tinggi Sekali Harmonik Arus Kemudian ABB Memasang Apa Yang Disebut Filter Aktif Untuk Menghilangkan Harmonik Yang Akibat Dari Beban Non Linear Filter Aktif Ini Dipasang Paralel Seperti Ini Dengan Menggunakan Converter Disini Disini Beban Semuanya Si Sumber Ini Sebelum Dipasang Filter Aktif Itu Dia Merasa Sangat Tidak Nyaman Karena Arus Arus Tidak Sinusoib Dan Ini Beberapa Teorinya Jadi Kalau kita Lihat Contohnya Kasus Ini Itu Arus Pada Beban Yang Tidak Tidak Linear Itu Seperti Ini Sangat Tidak Sinus Tapi Kemudian Dengan Pemasangan Filter Aktif Jadi Si Filter Aktif Itu Akan Meninjek Arus Sehingga Si Sumber Itu Merasa Bahwa Arus Sinus Nah Ini Adalah Contoh Yang Jadi Si Aktif Tidak Menginjekkan Arus Kesana Sedemikian Sehingga Si Sumber Ini Itu Merasa Kok Arusnya Saya Siles Ya Kira-kira Gitu Nah Ini Metode Yang Konvensional Jadi Kalau Kita Gambarkan Spektrum Arusnya Kalau Beban Sisi Beban Seperti Ini Di Sisi Sumber Itu Hilang Hilang Semua Harmoniknya Itu Kecil Turun Turun Drastis Sehingga Trafonnya Menjadi Lebih Dingin Kabel-kabelnya Menjadi Lebih Dingin Kasus Yang Di Bridge Calify Tapi Disini Di Active Filter yang Konvensional Itu Tidak Bisa Memitigasi Faktor Daya Jadi Kita Lihat Bahwa Arusnya Sines Tapi Cos V Belum Tentu Satu Jadi Pada Kasus Tertentu Kita Bisa Lihat Bahwa Arus Pada Sumber Itu Memang Sudah Sines Tapi Tidak Seimbang Kita Lihat Di Arus Netralnya Sines Juga Tapi Ada Dan Cukup Besar Arus Di Netralnya Ini Juga Perlu Dimitigasi Karena Ini Juga Bagian Dari Power Quality Bagaimana Caranya Kita Memitigasi Supaya Arus Netralnya Juga Nol Dan Cos V Nya Bisa Menjadi Satu Itu Muncul Metode Lain Yaitu Filter Daya Aktif Filter Daya Aktif Filter Daya Aktif Ini Memanfaatkan Kenyataan Apabila Saya Menghitung Sebuah Sistem Tiga Fasa Di Bebani Secara Seimbang Terserah Saya Bisa Resistif Tapi Kalau Saya Bebani Dengan Resistif Jadi Resistor Itu Saya Akan Mendapatkan Plot Plot Daya Sesaat Pada Sistem Tiga Fasa Itu Konstan Ini Contoh Kalau Tidak Simbang Bentuknya Seperti Ini Tapi Kalau Simbang Seperti Ini Apalagi Kalau Simbang Resistif Simbang Resistif Itu Daya P Nya Daya Sesat P Itu Konstan Dan Daya Reaktif Itu Nol Nah Jika Kita Bisa Membuat Sebuah Sistem Memanipulasi Kira-kira Sumber Itu Supaya Merasa Bahwa Dia Dibebani Hanya Oleh Resistor Seimbang Maka Sebenarnya Saya Bisa Memperbaiki Banyak Hal Jadi Kita Pasang Disini Sebuah Active Power Filter Nah Ini Beban Yang Tidak Linear Tadi Kita Pasang Paralel Seperti Ini Kita Coba Hitung Dengan Menggunakan Teori Daya Pada Power System Itu Ada Beberapa Teori Mungkin Nanti Kita Kalau Ada Yang Tertarik Bisa Kita Bahas Bersama Itu Adalah Dengan Cara Membuat Sumber Itu Seakan Akan Dibebani Oleh Resistor Yang Seimbang Jadi Jadi Seakan Akan Disini Resistor Seimbang Kita Lihat Bahwa Si Arus Pada Sumber Itu Sinusoid Dan Seimbang Walaupun Pada Lut Itu Tidak Seimbang Seperti Ini Dan Setelah Kita Buat Arus Pada Sumber Itu Seimbang Kita Buat Dia Fasa Dengan Tegangannya Sehingga Si Sumber Merasa Dibebani Bahwa Dibebani Oleh Suatu Beban Yang Seimbang Dan Resistif Yang Cos V Satu Kira Kira Gitu Kemudian Juga Ada Beberapa Teknik Lagi Yaitu Combine Dengan Kerja Kapasitor Bank Walaupun Kapasitor Bank Ini Menyebabkan Transient Over Voltage Tapi Kita Bisa Manfaatkan Jadi Kita Tidak Perlu Membuang Kapasitor Bank Kita Manfaatkan Dan Bekerja Barang Dengan Active Power Filter Untuk Memperbaiki Kualitas Daya Di Sumber Sumber Kita Lihat Bahwa Sebenarnya Salah Satu Yang Membuat Rating Active Power Filter Naik Itu Adalah Dia Juga Harus Memprovide Daya Reaktif Bagaimana Kalau Daya Reaktif Ditanggungjawabi Oleh Kapasitor Bank Jadi Kita Membagi Tanggungjawab Untuk Kapasitor Bank Itu Bertanggungjawab Untuk Mengurangi Atau Menangani Daya Reaktif Yang Konstan Selebihnya Ditangani Oleh Active Power Filter Dan Itu Bisa Mengurangi Rating Supaya Active Power Filter Menjadi Lebih Murah Nah Ini Kita Lihat Tanpa Kapasitor Itu Besar Masa A BC Besar Pada Filter Tapi Setelah Menggunakan Kapasitor Bank Kita Manfaatkan Itu Turun Menjadi Lebih Rendah Seperti Itu Ini Contoh Kita Sebut Dengan Combine System Nah Ini Kemudian Ada Juga Rating Problem Dari APF Ini Kita Mitigasi Juga Itu Dengan Menggunakan Metode Scaling Dan Metode Limiting Jadi Ini Ada Sebuah Metode Yang Menjadi Dasar Kita Menggunakan Apa Yang Disebut Dengan Modul Active Power Filter Modular Active Power Filter Jadi Cara Kita Untuk Bisa Memiliki Active Power Filter Yang Dipasang Pada Sistem Yang Terbatas Ratingnya Untuk Menjaga Active Power Filter Bisa Tetap Bekerja Walaupun Ratingnya Terbatas Nah Ini Ada Beberapa Metode Tapi Mungkin Tidak Karena Waktunya Sudah Cukup Panjang Jadi Saya Akan Segera Tuntaskan Saja Jadi Ini contoh Beberapa Hasil-hasil Yang digunakan Dengan Menggunakan Active Power Filter Jadi Kita Lihat Itu Arusnya Bisa kita Paksa Sinus Dan Sepasa Dengan Tegangannya Nah Itu Yang Paling Penting Dengan Menggunakan Arus Active Power Filter Ini Dengan Cara Seperti Ini Kita Bisa Memitigasi Harmonik Bahkan Kita Bisa Memitigasi Power Faktor Seperti Itu Jadi Problem Harmonik Bisa Kita Tekan Dengan Cara Seperti Ini Kita Harapkan Pemanasan Di Trafo Pemanasan Di Kabel Bisa Kita Tekan Nah Sebenarnya Saya Pernah Mengenal Ada Satu Perusahaan Indonesia Yang Mengadopsi Keralatan Dari Itali Untuk Diaplikasikan Di Indonesia Yang Saya Lihat Itu Kerjanya Sama Seperti Active Filter Dan Itu Mereka Memasang Beberapa Perusahaan Memasang Si Active Filter Ini Mereka Sebutnya Energy Saver Padahal Sebenarnya Kalau Saya Lihat Itu Active Filter Dan Itu Bisa Menurunkan Konsumsi Dayanya Itu Hampir 17% Jadi Mereka Menurunkan Rugi-rugi Sehingga Konsumsi Daya Mereka Bisa Turun Sampai 17% Lumayan Jadi Untuk Jangka Panjang Kemudian Untuk Sistem Sistem Yang Besar Penurunan Konsumsi Daya Seperti Itu Sangat Signifikan Baik Karena Waktunya Sudah Sangat Ini Jadi Saya Akhiri Saja Sedikit Lagi Mungkin Karena Active Filter Bisa Bekerja Bersama Dengan Pasif Filter Bisa Paralel 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 Seri Dan Sebagainya Jadi Ada Beberapa Konfigurasi Dimana Kita Bisa Meletakkan Filter Ini Untuk Memitigasi Harmonik Dan Faktor Daya Baik Mungkin Itu Aja Pak Apa Namanya Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Waktunya Gak Gak Melebih Udah Jam 11 Soalnya Bila Ada Pertanyaan Silahkan Mas Mas Leluasa Mas 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 Leluasa Sebenarnya Apa Perlu Apa 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 Yang Ditambahkan Sedikit Lagi Silahkan Mungkin Kesimpulan Aja Jadi Kita Ada Dua Sebenarnya Kalau saya Lihat Masalah utama Kita ingin Mempertahankan Tegangan Dan Frekuensi Cuman Tegangan Ini Itu Adalah Dia Diakibatkan Oleh Yang Lain Rusaknya Bentuk Tegangan Itu Diakibatkan Oleh Yang Lain Berbagai Macam Hal Kita Lihat Tadi Kan Ada Ada Problem Apabila Terjadi Volt Kemudian Ada Problem Harmonic Itu Akan Mengubah Tegangan Jadi Kita Mengadres Atau Memitigasi Tegangan Itu Kita Harus Penyebabnya Apa Kalau Misalnya Penyebabnya Adalah Motor Starting Kita Harus Menggunakan DVR Kalau Misalnya Terjadi Perubahan Tegangan Akibat Volt Kita Harus Adres Volt Seperti Apa Apabila Perubahan Tegangan Itu Diakibatkan Harmonic Maka Kita Adres Seperti Apa Harmonic Disitu Yang Ingin Saya Sampaikan Di Lecture Ini Jadi PQ Power Quality Itu Memang Problem Yang Saat Ini Sedang Populer Tapi Pada Saat Kita Ingin Memitigasi Kita Harus Tahu Dulu Apa Penyebab Dari Problemnya Dari Situlah Baru Kita Bisa Melakukan Mitigasi Power Quality Jadi Mungkin Kira Kira Seperti Itu Pak Ali Remark Ya Menarik Sekali Jadi Wah Seperti Kita Betul Refresh Kembali Jadi Betul Refresh Kembali Jadi Menarik Sekali Mas Mau Minum Minum Dulu Mas Pertanyaannya Banyak Sekali Saya Baca Nanti Saya Bajakan Saja Pertanyaannya Begitu Nanti Mas Menjawab Saya Baca Beberapa Pertanyaan Sesuai Dengan Yang Ada Di Itu Ini Memang Pertanyaannya Ada Yang Langsung Ada Yang Tidak Langsung Tapi Rata-rata Sini Rupanya Memang Lebih Senang Menggunakan Cat Baik Ini Saya Bajakan Mas Dari Dari Pertanyaan Pertama Ini Dari Pak Sabran Ramli Pak Sabran Ramli Ini Pak Sabran Punya Dua Pertanyaan Mudah-mudahan Banyak Orang Tapi Pertanyaannya Sedih Sedih Tapi Ada Yang Panjang Ya Dari Pak Sabran Ramli Mohon Monitor Pak Sabran Ini Yang Pertama Adalah Apakah Fungsi DVR Dapat Disamakan Dengan Sun Reaktor Misalnya Di 150 KV Substation Terus Yang Kedua Mengapa Teknik PWM Inverter Populer Digunakan Dalam Power Electronics Apakah Kedam Itu Dari Pertama Pak Sabran Gitu Mas Tri Langsung Saja Ini Agak Beda Bukan Agak Beda Tapi Beda Jadi Kalau Sun Reaktor Itu Kita Memasang Reaktor Secara Paralel Lebih Mirip Kepada Mitigasi Mungkin Sun Reaktor Itu Bisa Memitigasi Faktor Daya Jadi Mirip Seperti Kapasitor Sun Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Kita Punya Sistem Yang Kapasitif Makanya Kita Menggunakan Reaktor Sun Untuk Bisa Memitigasi Faktor Daya Biasanya Kalau Kita Punya Problem Beban Yang Kapasitif Itu Tegangan Agak Naik Kita Bisa Mitigasi Itu Dengan Reaktor Sun Kalau Di VR Justru Sebenarnya Dia Bisa Memitigasi Tegangan Yang Menurun Akibat Dari Arus Yang Besar Yang Mengalir Pada Line Pada Line Ini Karena Arusnya Besar Drop Tegangan Juga Besar Kita Ingin Kembalikan Lagi Tegangan Di PCC Bagaimana Caranya Kita Pasang Trafoseri Trafoseri Ini Nanti Akan Kita Buat Mengeluarkan Tegangan Selisihnya Dari Tegangan Normal Dan Tegangan Yang Turun Akibat Arus Besar Itu Sehingga Tegangan Kembali Menjadi Normal Jadi Bedanya Seperti Itu Antara Reaktor Sama DVR Yang Kedua Terus Tadi Mengenai Inverter Teknik PWM Teknik PWM Memang Tidak Bisa Dihindari Pada Inverter Jadi Inverter Ini Cuman Bisa Mengeluarkan Tegangan DC Tidak Apa Tegangan DC 0 Atau Minus DC Sederhana Seperti Itu Jadi Si Inverter Itu Hanya Bisa Mengeluarkan Tegangan 100 0 Atau Minus 100 Ada Beberapa Inverter Yang lain Yang Topologinya Agak Berbeda Itu Bisa Banyak Mengeluarkan Tegangan Tapi Secara Umum Yang Kita Sebut Dengan Inverter Dua Level Itu Hanya Mengeluarkan Tegangan 100 Misalnya 100 100 Atau Minus 100 Jadi Kita Mengeluarkan Tegangan Yang Lain Caranya Gimana Supaya Kita Mengeluarkan Tegangan 50 75 Nah Itu Kita Gunakan VWM Itu Pak Jadi Lebar Pulsanya Kita Modulasi Sehingga Tegangan Rata-ratanya Dalam Satu Periode Switching Itu Bisa Kita Mainkan Dengan Lebar Pulsanya Sekian Maka Saya Akan Mengeluarkan Tegangan Rata-rata 75 Dengan Lebar Pulsanya Sekian Tegangan Rata-ratanya 50 Hal ini Mengapa Seperti ini Karena Si Inverter Hanya Bisa Mengeluarkan Tegangan Sedikit Istilahnya Cuma Tertentu Aja Diskrit 100 0 Atau Minus 100 Kira-kira Gitu Yang Bisa Meluarkan Tegangan Yang Lain Apa Yang Kita Bisa Mainkan Yang Kita Bisa Mainkan Adalah Lebar Pulsanya Berapa Lama Dia Meluarkan Tegangan 100 Sehingga Nanti Tegangan Rata-rata Dalam Waktu Tidak Bisa Lepas Dari TWM Itu Seperti Itu Yang Bisa Menjawab Jadi Ya Saya Kira Sudah Menjawab Ini Gimana Pak Sabran Terima kasih Jawabnya Sangat Memaskan Baik Terima kasih Pak Sabran Kemudian Kepertanyaan Pak Luqman Dari PT Tractable Ini Di slide Nomor 30 Pada DVR Ada Series Transformer Apakah Itu Trafo 1 1 1 Apa Bedanya Dengan Trafo Pada DUPS Terima Kasih Ini Langsung Kasih Ini Satu Banding Satu Maksudnya Pak Satu Banding Satu Banding Satu 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 Slide Tiga Slide Nomor 30 Nah Ini Ada Trafo Seri Nah Ini Sebenarnya Tidak Arus Satu Banding Satu Jadi Sebenarnya Trafo Seri Ini Itu Lebih Ditujukan Untuk Mengisolasi Sebenarnya Antara Si Converter Ini Kepada Kepada Bus Jadi Kita Bisa Memaksa Tegangan Output Di Trafo Bagian Sekundernya Dengan Memaksa Tegangan Di Primer Jadi Saya Gak Bisa Jawab Ini Satu Banding Satu Tidak Jadi Yang Jelas Dia Tidak Tidak Harus Satu Banding Satu Seperti Itu Jadi Terserah Kita Terserah Desain Kita Sebenarnya Jadi Tergantung Dari Penurunannya Ini Berapa Statistik Penurunannya Bisa Menentukan Berapa Persen Disini Satu Banding Satu Bisa Sebenarnya Kalau Saya Pasang Satu Band Satu Bisa Jadi Intinya Sebenarnya Kalau Dari Sini Itu Adalah Kita Bisa Memaksa Tegangan Di Sekundernya Ini Sesuai Dengan Yang Kita Perintahkan Dari Sisi Primer Dan Itu Terisolasi Antara Sistemnya Si Converter Itu Dengan Bas Ada Isolasi Dengan Kopling Magnet Saya Kira Seperti Itu Mana Pak Lu Man Sudah Cikup Jelas Mudah Mudah Terus Kemudian Kita Sampai Ke Ini Sekarang Pertanyaan Pak Mas Gunarto Ini Sini Mas Gunarto Pertanyaannya Panjang Sekali Panjang Sekali Rupanya Sudah Betul Mengayati Yang Pertama Pak Dibasa Ini Penggunaan Motor Induksi Dengan Pengaturan Menggunakan Frekuensi Variable Sudah Mendominasi Disektor Industri Transportasi Listrik Dan Sebagainya Banyak Motor Motor Tersebut Bekerja Intermeter Pertanyaannya Apa dampak Hal ini Pada mutu Daya listrik Di sistem Penyaluran Dan Pendistribusi Baik Jadi Kalau Itu kan Misalnya MRT MRT LRT Atau Sekarang Yang lagi Populer Yang lagi Dibangun KCIC Itu Itu Sekali Sekali Jalan Mereka Butuh 10 MB KCIC KCIC Butuh 10 MB Itu ada Beberapa Problem Yang muncul Pertama Inrush Current Pada saat Untungnya Sebenarnya Kalau Untuk Traksi Itu Kecepatan Motor Tidak Boleh langsung Cepat Untungnya Jadi Sebenarnya Inrush Current Itu bisa Kita Tekan Tapi Ada motor Motor Yang Langsung Bebannya Besar Jadi Itu Pasti Akan Menimbulkan Inrush Current Itu yang pertama Yang kedua Yang muncul Juga Dari Itu Itu adalah Ketidaksimbangan Ketidaksimbangan Tegangan Jadi Seperti pada Kasusnya Motor Traksi Yang ada Di KCIC Contohnya Itu kan Sebenarnya Mereka Langsung Mengambil Penyulangnya Ketener Sistennya Mengambil Dari salah Satu Fasa Sebenarnya Seperti Itu Sehingga Mereka Mengambil Feeding Dari PLN Itu Dengan Menggunakan Trafo Khusus Namanya Trafo VX Nah Trafo VX Ini Itu Sebenarnya Mirip Seperti Trafo Dua Buah Single Face Jadi Bebannya Itu Kalau Dilihat Dari Sisi PLN Itu Bukan Beban Tiga Fasa Bebannya Cuma Beban Dua Fasa Jadi Pasti Di Sisi PLN Akan Mengalami Ketidaksimbangan Trafo VX Ini Itu Berusaha Untuk Meminimis Ketidaksimbangan Ini Meminimis Ketidaksimbangan Ini Dengan Menggunakan Trafo Khusus Itu Tapi Tetap Saja Muncul Ketidaksimbangan Tegangan Jadi Beban-ban Seperti Ini Itu Memang Khusus Selain Intermittensi Mereka Tiba-tiba Butuh 10 MB Misalnya Dan Kemudian Beban kereta Itu kan Bebannya berubah Terus Karena Mereka Berjalan Sehingga Berubah Dilihat Dari Sisi PLN Itu Mendekat Dan Menjauh Beban Itu Mendekat Dan Menjauh Dan Impedansi Terhadap Bebannya Berubah Terus Membutuhkan Respon Yang cepat Nah Yang kedua Jadi Ketidaksimbangan Yang ketiga Karena Beban-beban Motor listrik Ini kan Dia Menggunakan Rectifier Walaupun Seperti misalnya KCIC MRT Itu Saya lihat Mereka Menggunakan PWM Rectifier Jadi Rectifier PWM Rectifier PWM Itu sebenarnya Bisa Menekan Harmonik Dan Faktor Daya Jadi Faktor Daya Bisa Kita Tekan Dan Bisa Mendekati Satu Kemudian Harmoniknya Pun Bisa Sangat Rendah Tapi Karena Bebannya Besar 10 Mega Tetap Saja Harmonik Itu Muncul Dan Itu Terinjek Ke Arah PLN Jadi Kita Harus Tahu Berapa Besar Harmoniknya Yang terjadi Yang juga Berapa Besar Ketidaksimbangan Tegangan Yang terjadi Akibat Beban-beban Seperti Ini Nah Satu Hal Lagi Sebenarnya Contoh Untuk Yang Kasus Yang Apa Namanya MRT LRT Mungkin MRT Dan KCIC Itu adalah Faktor Daya Jadi Itu harus Dilihat Betul Karena Beban yang Intermittent Seperti ini Itu tidak Terus-menerus Menyerap Daya aktif Padahal Mereka Ini Memiliki Jarak Yang Cukup Panjang Dari Gardunya PLN Trafonya Itu hidup Terus Tanpa Beban Tanpa Beban Aktif Akibatnya Yang muncul Itu Bebannya Beban Reaktif Terus Sehingga Nanti Muncul Di Biling PLN Itu Beban Ini Sebulan Lebih Banyak Atau Besar Sekali Beban Reaktif M Far H Besar Sekali Beban Beban Seperti Ini Tidak Ajak Jadi Dia Berubah Terus Sehingga Beban Reaktif Besar Sekali Itu Juga Harus Dilihat Bagaimana Cara Mengkompensasinya Supaya Beban Farhanya Besar Sekali Dan Mereka Selalu Kena Penalti Ada Kemungkinan Mereka Selalu Kena Penalti Jadi Ada Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Faktor Kontes Daya Jadi Dari Sisi Inrush Karannya Dari Sisi Kemudian Yang Kedua Ketidak Sembangan Tegangannya Kemudian Dari Sisi Faktor Dayanya Itu Yang Keempat Dari Sisi Harmonik Yang Ditimbulkan Oleh Si Si Keempat Seperti Seperti Kira Seperti Itu Banyak Sekali Masalah Masalahnya Banyak Sekali Antisipasinya Seperti Tadi Harus Ada DVR Ada Filter Tadi Untuk Amisipasi Itu Kebetulan Saya Agak KCIC Karena Saya Ada Riset Di Sana Ada Studi Di Situ Jadi KCIC Untuk Menurunkan Faktor Daya Kita Menggunakan SVC Ternyata Dengan Menggunakan SVC Kita Juga Bisa Menurunkan Ketidaksimbangan Kebetulan Karena Kita Menghilangkan Arus Reaktif Arus Reaktif Turun Ternyata Dengan Menggunakan Arus Reaktif Ketidaksimbangan Tegangan Juga Turun Itu Menguntungkan Jadi Dengan Satu Obat Itu Bisa Dapat Dua Penyakit Pak Gun Sudah Cukup Puas Dengan Jawaban Masri Halo Pak Gun Mudah Sekarang Pertanyaan Pak Suryadi Jauh-jauh Dari Medan Apakah Kalau Beban Didekat Trafo Distribusi Juga Bisa Mengalami Voltage Pertanyaannya Pendek Apakah Beban Dekat Trafo Bisa Mengalami Voltage Jadi Kalau Dekat Dengan Trafo Kemungkinan Mengalami Voltage Sangat Terendah Tidak Mungkin Kecuali Beban Terjadi Sot Sirkuit Karena Sebenarnya Voltage Sake Ini Seperti Yang Tadi Saya Gambarkan Jadi Dia Saya Gambarkan Gambar Nah Ini Voltage Voltage Sake Itu Itu Sebenarnya Mirip Seperti Di Sini Itu Muncul Karena Ada Kabel Impedance Jadi Kalau Saya Gambarkan Lagi Boleh Jadi Kalau Saya Punya Trafo Praktis Kalau Trafo Kita Anggap Tegangannya Stable Kemudian Dia Punya Beban Yang Non Linear Atau Beban Yang Menyebabkan Arusnya Besar Jadi I Yang Besar Nah Kebetulan Misalnya Saya Punya Beban Lain Yang Disini Terkonek Akibat I Yang Besar Beban Ini Misalnya Motor Start Ini Ada Impedance Z Ini Ada Drop Voltagenya Akibat Dari I Yang Besarin Sehingga Pasti Tegangan Disini Itu Tidak Sama Dengan Tegangan Disini Ini V Sumber Ini V Load Itu Itu Bedanya Jauh Kalau Arusnya Besar Karena Drop Voltagenya Ini Akan Tergantung Dari I I D Z Nah Akibat Dia Itu Drop Voltagenya Besar Sehingga Si Beban Lain Ini Itu Merasa Tegangannya Turun Nah Supaya Dia Tidak Turun Saya Pasang Bebannya Disini Nah Sama Seperti Kita Memitigasi Harmonik Seperti Ini Jadi Sekarang PCC Bukan Lagi Didekat Beban Tapi Didekat Sumber Tapi Kita Harus Menarik Penyulang Baru Seperti Itu Jadi Cara Seperti Ini Kita Bisa Meminimize Voltage Sank Jadi Mendekatkan Si Beban Ini Ke Arah Sumber Jadi Seakan Seakan Si Pengganggu Itu Jauh Si Pengganggu Ini Menjadi Jauh Dari Si Beban Yang Lain Ini Salah Satu Cara Kita Memitigasi Voltage Sank Jadi Jawabannya Adalah Memang Bisa Bahwa Kalau Saya Pasang Beban Saya Dekat Kepada Trafo Itu Saya Bisa Mengurangi Betul Voltage Sank Oke Begitu Pak Suryati Cukup Jelas Baik Terima kasih Baik Ya Pertanyaan Berikutnya Adalah Dari Pak Rahmat Syafutra Ini ada Dua Pertanyaan Di sini Pak Rahmat Menanyakan Yang pertama Bahwa Voltage Sank Terjadi Akibat Motor Starting Transformer Energy Season Dan Short Circuit Volt Apakah SFR Dapat Mengatasi Dampak Ketiga Gangguan Tersebut Itu Yang pertama Kemudian Yang kedua Tentang Perempatan SFR Di lokasi Mana Yang terbaik Di tempatnya Pada sistem Tenaga Apakah Di sisi Saluran Transmisi Atau Distribusi Atau Lainnya Ini Mohon Informasinya Itu Monggo Masri SFR Ya Ya SFR Itu apa Ya SVC SBR Oh SVR Sebenarnya Static Voltage Restorer Ini Itu Mirip Seperti Dynamic Voltage Restorer Cuman Kalau Dynamic Yang Disebut Dynamic Voltage Restorer Ini Sebenarnya Nama Dagang Itu Sebenarnya Dia Menggunakan Trafo Sedangkan Static Voltage Restorer Itu Dia Tidak Pakai Trafo Tapi Pakai Converter Jadi Apakah Bisa Menang Bisa Sama Dia Fungsinya Sama Dengan DVR Cuman Dia Tidak Menggunakan Trafo Seri Dia Menggunakan Converter Serinya Dengan Converter Kira 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 Sama Sama Dengan DVR Jadi Dia Bisa Memitigasi Voltage Kira 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 Lokasinya 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 Jadi Ini Perdebatan Yang Cukup Panjang Termasuk Pada Active Filter Jadi Siapa Yang Akan Masang Apakah Beban Sisi Beban Ataukah Dari Sisi Sumber Sebenarnya Dua-duanya Bisa Dari Sisi Beban Bisa Memasang SVR Active Filter Atau DVR Itu Bisa Dari Sisi Sumber Seperti Yang Contohkan Di Arizona Itu Juga Bisa Jadi Dua-duanya Bisa Sekarang Siapa Yang Terbaik Kalau Misalnya Kita Memasang Sisi Beban Kita Melindungi Hanya Yang Di Belakang DVR Tersebut Jadi Kalau Kita Pasang Di Sisi Beban Coba Saya Gambarkan DVR Jadi Sebenarnya Saya Hanya Melindungi Yang Di Belakang DVR Tersebut Misalnya Saya Punya Protective Sensitive Float Seperti Ini Saya Melindungi Yang Di Belakang Sini Saja Tapi Kalau Saya Masang Di Sisi Sumber Semuanya Saya Lindungi Cuma Nanti Rating Kalau Di Sisi Sumber Berarti Rating 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 Akan Sangat Besar Banyak Beban Yang Bisa Kita Lindungi Tapi Rating Jadi Sangat Tergantung Dari Keperluan Kita Jadi Dynamic Voltage Restorer Ini Rating Rating Berapa Kira 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 Kalau Rating Rating Segini Dia Cuma Bisa Melindungi Besar Sekali Bisa 6 NVA 12 NVA Kira 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 Contoh Mungkin Dipasang Di Sisi Pangkal Dekat Sumber Bisa Juga Dipasang Dekat Beban Yang Kita Ingin Rating Bisa Jadi Lebih Kecil Jadi Tergantung Dari Keperluan Kita Yang Jadi Prioritas Bisa Jadi Jadi Dua Juga Ada Dib Bisa Juga Kalau Pake Converter Sangat Flexible Demikian Pak Rahmat Sudah Cukup Cukup Terima kasih Pak Rahmat Kemudian Pertanyaan Pak Arief Gunawan Kemudian Ada Satu Lagi Ini Dari Pak Arief Gunawan Bagaimana Dengan Perangkat Lain Seperti Hal PLC Power Line Communication Atau Power Line Carrier Yang Memanfaatkan Frekuensi 50 Hez Sebagai Sinyal Pembawa Apakah Model-model Begini Yang Sejatinya Melalui Kopling Kapasitor Dan Trafo Mampu Memberikan Dapat Negatif Terhadap PQ Walaupun Masih Dalam Satu Trafo Ini Ini Pak Arief Gunawan Cukup Banyak Lihat Tapi Jatuh Aja Dulu PLC Powerline Communication Jadi Kalau Powerline Communication Carrier Tidak 50 Hez Dia Melalui Kawat Power Tapi Carrier Tidak 50 Hez Dia Tambahin Carrier Itu Bukan 50 Hez Tapi Kecil Kecil Sebenarnya Jadi Nanti Informasi Itu Ditumpangi Pada Frequency Yang Lebih Tinggi Tapi Kecil Maksudnya Kecil Bukan Frequency Jadi Magnitudenya Frequency Lebih Besar 50 Hez Tapi Magnitudenya Kecil Yang Seperti Ini Tidak Bisa Melewati Trafo Trafo Nanti Terfilter Trafo Jadi Biasanya Powerline Kommunikasi Itu Kalau Melewati Trafo Mereka Memasang Semacam Kayak Repeater Supaya Nanti Di Sisi Sekunder Trafo Itu Bisa Mengalirkan Kembali Informasi Jadi Kalau Efeknya Kepada Power System Praktis Tidak Ada Sama Sekali Karena Magnitudenya Kecil Sekali Bagi Power System Jadi Tidak Ada Efeknya Sebenarnya Justru Dia yang Terefek Oleh Power System Jadi Kalau Misalnya Jadi Si PLC Ini Dia Dimodulasi Saya Enggak ingat Frequensinya Berapa Tapi Kalau Misalnya Frequensi Modulasinya Sama Dengan Salah Satu Frequensi Harmonik Wah Kalah Selesai Jadi Justru Si PLC Yang Yang Mengalami Tergangguan Akibat Dari Harmonik Arus Seperti Itu Dislindungi Pak Wistrap Pak Tidak Apa Frequensinya Berapa Pak Ya Frequensinya Frequensi Carrier Setelah Di Ujung Saluran Itu Selalu Ada Wistrap Untuk Mencegah Frequensi Tinggi Itu Masuk Ke Trafo Ada Wistrap Powerline Carrier 300 300 300 300 300 300 300 Ada Baik Pak Terima kasih Pak Pak Jiteng Atas Tambahannya Ada Ada Proteksinya Tambahan Proteksi Ada Wistrap Powerline Carrier Itu Tidak Merusak Frequensi Tingginya Itu Tidak Masuk Ke Circuit Power Karena Masuk Masuk Di Kopling Kapasitor Tapi Disaring Disblocking Wistrap Terima kasih Pak Jiteng Atas Tambahannya Seperti Itu Terima Kasih Pak Jiteng Kemudian Pertanyaan Berikutnya Ini Akibat Overvoltage Pemutusnya PMT Saat Memutuskan Bank Kapasitor Berapa Besar Tegangan Dan Bagaimana Mengatasinya Pada PMT Akibat Overvoltage Pemutus Pemutus Ya Jelas Pak Itu bisa Ketanggap Kayaknya Maksudnya Pada saat Kita Switching Kapasitor Tegangannya Naik Kapasitor Switching Bisa On Bisa Off Itu Tegangan Pada Terminal Itu Bisa Menaik Sampai 1,7 Kali Lipat Bagaimana Cara Mengatasinya Biasanya Orang Menggunakan Pemotong Jadi Pakai Semacam Search Arrest Jadi Dipotong Tegangannya Supaya Tidak Melebih Itu Itu Bisa Digunakan Jadi Bisa Bisa Dengan Menggunakan Filter Itu Untuk Memotong Atau Untuk Merendahkan Itu Si Tegangan Itu Bisa Menggunakan Filter Oke Kemudian Dari Silahkan Pada Pada Saat Pemutusan Itu Breakernya Itu Membuka Dari Gelombang Sino Sidenya Itu Pada Frekuensi Pada Sudut Tertentu Dari 0 Sampai 180 Jadi Kalau Seingat Saya Itu Kalau Dia Ngambil Di 90 Itu Tegangannya Bisa Naik Sampai 40 Kali Jadi Ada Recovery Voltage Sehingga Nanti Gagal Breaker Pak Gagal Breaker Maka Dipacang Supresor Semacam Kumparan Supresor Untuk Mengurangi Tegangan Dan Mengurangi Brekenasi Itu Pak Terima kasih Pak Jiting Tadi Mau Ada Yang Sampaikan Setahu Saya Kapasitor Itu Circuit Breaker Khusus Karena Tadi Itu Bisa Timbul Tegangan Tinggi Arc Cuk Itu Panjang Circuit Breaker Jadi Kalau Kita Pasang Kapas Serbank Hati-hati Tidak Semua Circuit Breaker Bisa Dipakai Harus Circuit Breaker Khusus Yang Artus Panjang Karena Terjadi Kenaikan Tegangan Tadi Tidak Amankan Dengan Circuit Breaker Khusus Itu Asal Tambah Baik Terima Kasih Pak Diting Tadi Sempat Disampaikan Juga Jadi Memilih Kapan Harus Men Switch Off Atau On Jadi Ada Satu Teknik Juga Yang Biasa Digunakan Itu Adalah Men Switch Kapasitor On Atau Off Itu Pada Tegangan Nol Tapi Ini Susah Karena Ini Tiga Fasa Jadi Kita Harus Detect Masing Fasa Jadi Kita Men Switch Kapasitor Ini Itu Pada Saat Tegangannya Nol Itu Juga Bisa Menekan Besarnya Over Voltage Transient Yang Terjadi Pada Kapasitor Biasanya Nyebut Recovery Voltage Mereka Recover Voltage Oke Recover Voltage Recover Voltage Recover Recover Voltage Tinggi Baik Pertanyaan selanjutnya Berasal dari Pak Muhammad Alamin Apakah Ada Kriteria Tertentu Dalam Pemilihan Problem Solving Untuk PQ Ini Kapan Kita Menggunakan DFR UUPS Atau DRUBS Atau Yang Lain Terima Kasih Dari Pak Muhammad Alamin Baik Ya Ini Memang Tergantung Keperluan Jadi DVR Itu Sebenarnya Itu Bisa Memitigasi Voltage Jadi Penurunan Tegangan Tapi Tidak Bisa Memitigasi Interruption Jadi Kalau Misalnya Mati Listrik Ya udah Dia gak Bisa Gantiin Karena Dia Sebenarnya Mengambil Power Atau Mengambil Tegangan DC Dari Utility Juga Dari Mains Juga Dari Mains Disarahkan Dapat Tegangan DC Tegangan DC Kemudian Menggunakan Inverter Mengeluarkan Tegangan AC Tegangan AC Yang Dihasilkan Ini Diserikan Dengan Tegangan Mains Supaya Tegangan Outputnya Sama Seperti Sebelumnya Jadi Kalau Mati Listrik Berarti Dia gak Punya Tegangan DC Gak Ada Yang Perlu Disarahkan Jadi 0 Gak Bisa Menggantikan Interruption Tidak Bisa Menggantikan Mati Listrik Kalau UPS Itu Bisa Menggantikan Mati Listrik Karena Dia Punya Sumber Power Yang Lain Yaitu Berupa Baterai Itu Beda Utamanya Disitu Sebenarnya Tapi Kalau Kita Lihat Inverter DVR Itu Ratingnya Jauh Lebih Rendah Sehingga Dia Jauh Lebih Murah Dibandingkan UPS Karena Dia Hanya Menambahi Sedikit Power Untuk Mengkompensasi Tegangan Untuk Mains Jadi Sebenarnya Powernya Kecil Ratingnya Kecil Jauh Lebih Kecil Dibandingkan Kalau UPS Karena UPS Harus Bisa Menangani Semua Rating Power Seakan-akan Mengganti Mains Seperti Itu Jadi Memang Rating Power Yang UPS Itu Jauh Lebih Lebih Dibandingkan Dengan Rating Power DVR Itu Beda Utamanya Mereka Seperti Itu Jadi Tujuannya Apa Kita Kita Pengen Yang Mana Kita Ingen Memperbaiki Tegangan Atau Ingen Juga Bisa Mengganti Tegangan Kalau Terjadi Pemadaman Seperti itu Begitu Pak Alamin Terima Terima Kasih Pak Desmana Kami Sebagai Konsultan PLN Anak Pusat Engineering Karena Kebetulan Saat Ini Kami Banyak Sekali Mendapatkan Jasa Konsultasi Perbaikan PQ Di Pelanggan PLN Terima Kasih Pak Buka Wacah Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Terima Kasih Pak Alamin Kemudian Pertanyaan Pak Mesvia Ini Mohon Info Analisa Bapak Terkait Gangguan PQ Yang Dialami Oleh Beberapa Pabrik Oksigen Yang Menjadi Kendala Saat Masa Puncak Pandemi Kemarin Ini Ada Baik Saya Sebenarnya Tidak Begitu Tau Persis Tapi Mungkin Perkiraan Saya Itu Karena Itu Kan Untuk Saya Tau Itu Menghasilkan Oksigen Pake Apa Kemungkinan Dia Banyak Rektif Fior Kemungkinan Ya Saya Tau Persis Bebannya Seperti Apa Tapi Kalau Dia Melakukan Elektrolisis Pasti Ada Rektifier Elektrolisis Air Atau Misalnya Oksigen Kompresor 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 Mungkin Tetap AC Tetap Apa Namanya Tetap Tegangannya AC Kalau Kompresor Pake Motor Tapi Kalau Dia Melakukan Elektrolisis Pastikan Tegangannya Arusnya Butuh Arus DC Berarti Tegangan AC Harus Disarah Karena Penya Arah Ini Itu Akan Menginjek Polusi Harmonik Ke Arah Sumber Itu Yang Mungkin Jadi Problem Seperti Itu Mungkin Saya Gak Tahu Persis Soalnya Iya Gimana Pak Mesvia Apakah Ada Suatu Yang Perlu Dilengkapi Mudah-mudahan Sudah Lengkap Nah Sekarang Dari Pertanyaan Pak Iwan Bunawan Ini Pak Iwan Bunawan Ini Pertanya Tentang Projeknya Dulu Projek Kami Di PLTU Tanjung Batu Samarindar Di Tahun 2013 Trafo Kami Mengalami Spark Di Kolong Sisi Trafonya Saat Backfeeding 150 KV Ke 11,5 KV Apakah Problem Vortex Saks Bisa Juga Muncul Pada Saat Seperti Ini Di Teskom Di Sini Itu Perluan Trafo 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 Mengalami Spark Di Kolong Sisi Trafonya Saat Backfeeding Dari 150 KV Ke 11,5 KV Backfeeding Apakah Terjadi Saks Jadi Kelihatan Backfeeding Ini Yang Ini Dari Tegangan Tingginya Turun Jadi Kebawah Itu Backfeeding Yang Berapa KV Tadi Yang Tingginya 115 150 KV Ini Harus Diperbaiki Isolasinya Kalau Menurut Saya Tidak Tau Tapi Perkiraan Saya Seperti Itu Kalau Terjadi Flas Over Di Sisi Isolation Mungkin Harus Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Spark Seperti Itu Kalau Voltage Saks Itu Nanti Bisa Muncul Akibat Itu Juga Akibat Dari Si Kalau Terjadi Flas Over Atau Juga Termasuk Itu Ada In Raskar Halo Pak Iwan Suaranya Tidak Jelas Pak Iwan Suaranya Bisa Lebih Dekat Lagi Ada Masalah Ya Pak Jadi Kita Seperti Pertama Disitu Agak Konflik Sampai Betul Sampai Kita Berbagi Stati Mas Tidak Lalu Kita Perpot Lagi Grounding Sistem Kalau Di saya Tidak Jelas Suaranya Tidak Jelas Satu Satu Sampai Dua Dua Kali Flash Over Flash 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 Jadi Terjadi Satu Dua Lagi Flash Lalu Kita Break Lalu Kita Perkuatkan Lagi Kondisi Lain-lain Lain Berapa Hari Kemudian Aman Saya Bikin Terjadi Karena Tegangan Bisa Seperti SAG Atau Seperti Apa Kalau Flash Over Berarti Tegangannya Naik Tegangannya Tinggi Sekali Sehingga Terjadi Flash Terhadap Yang Tegangannya Rendah Pokoknya Mengalir Arus Lewat Darah Kira-kira Gitu Itu Harus Dincari Penyebabnya Bisa Jadi Kalau Tegangan Naik Seperti Itu Kalau Tadi Ada Transient Over Voltage Bisa Switching Kapasitor Atau Yang Lain Isolasinya Jelek Atau Mungkin Lightning Juga Bisa Menjadikan Sebab Dari Si Flash Over Itu Juga Bisa Terjadi Harus Dilihat Terima kasih Pak Iwan Ini Sekarang Pertanyaan Dari Pak Silahkan Jadi Keliatannya Yang Kasus Di Pak Iwan Itu Memang Flash Offer Biasanya Akibat Tegangan Dari Luar Atau Backfeeding Tadi Pada Saat Sampai Di Busing Tegangan Di Ujung Busing Itu Dia Melewatin Keramiknya Jadi Pocor Disitu Pak Isolasi Problem Isolasi Dan Bisa Juga Karena Arking Horren Terlalu Dekat Sehingga Muncul Disitu Karena Grounding Tadi Dinyatakan Kurang Bagus Muncullah Locatan Yang Di Grounding Tadi Yang Mungkin Dengan Rel Atau Dengan Fondasinya Itu Koneksinya Kurang Bagus Jadi Muncullah Disitu Banyakan Semacam Itu Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Mantas Tambahannya Kemudian Pertanyaan Pak Di Bio Ada Dua Pertanyaan Ini Tapi Ini Ini Betul-betul Terkait Dengan Masalah Power Quality Bagaimana Karakteristik Dan Kontribusi Harmonik Dari Wind Turbine Induction Generator Serta Bagaimana Mitigasinya Kemudian Yang Kedua Bagaimana Mitigasi Voltage Dips Dan Voltage Swell Akibat Wind Power Tersebut Ini Terkait Dengan Masalah Wind Generator Jadi Wind Generator Ini Itu Punya Beberapa Topologi Jadi Topologi Yang Pertama Itu Itu Karena Dia Menggunakan Induction Generator Ada Topologi Yang Yang Pertama Menggunakan Topologi Yang Stator Atau Ya Saya sebut Stator Karena Kita Anggap Rotornya Itu Belitan Rotornya Jadi Statornya Connect Langsung Kepada Mains Connect Grip Kalau Statornya Connect Grip Itu Sebenarnya Daya Daya Yang Akan Dialirkan Dari Si Wind Turbine Ke Aragir Itu Fluktuatif Dia Itu Dan Tapi Walaupun Fluktuatif Tapi Arusnya Sines Jadi Sebenarnya Kita Bisa Kita Bisa Bilang Bahwa Sebenarnya Generator Induksi Itu Itu Sebenarnya Mengalirkan Arus Yang Hines Sines Tidak Menginjek Harmonik Dia Mungkin Berubah Tapi Tetap Sines Dia Berubah Karena Perubahan Kita Anggap Perubahan Dayanya Lebih Lambat Dibandingkan Cycle Cycle Grip Tapi Sinesoid Itu Adalah Topologi Yang Pertama Jadi Kalau Saya Gambarkan Topologi Pertama Itu Si Generator Induksi Itu Coba Saya Ada Ruangan Lebih Di sini Jadi Si Generator Induksi Itu Connect Langsung Ke Grid Langsung Ke Grid Ini Turbin Nah Yang Topologi Kedua Itu Dia Pakai Penyarah Jadi Ini Masuk Penyarah Kemudian Nanti Masuk Kepada Inverter Baru Masuk Ke Grid Nah Ini Yang Dipakai Di Jerni Ponto Seperti Ini Sebenarnya Walaupun Menggunakan Mesin Induksi Tapi Mereka Sebenarnya Pakai Penyarah Penyarah Mungkin Penyarah PWM Kemudian Dari Situ Kemudian Pakai Inverter Kemudian Konek Ke Grid Nah Kalau Inverter Konek Ke Grid Walaupun Ini Kita Menggunakan Apa Namanya PWM Itu Harmoniknya Sebenarnya Rendah Tapi Pasti Ada Harmoniknya Nanti Pasti Ada Pasti Ada Harmonik Ada Injeksi Harmonik Ada Injeksi Harmonik Disini Seperti Itu Jadi Ini Berkesempatan Punya Peluang Untuk Memberikan Polusi Ke Arah Grid Walaupun Memang Rendah Karena Kalau Dia Pakai PWM Inverter Seperti Ini Itu Sebenarnya Kita Bisa Paksa Arus Itu Mendekati Sines Tapi Pasti Nanti Ada Harmonik Di Spektrum Frekuensinya Di Switching Frekuensi N Kali Switching Frekuensi Pasti Ada Muncul Spektrum Harmonik Disitu Jadi Nah Tapi Kalau Harmonik Diswitching Frekuensi Itu Sebenarnya Lebih Mudah Untuk Dimitigasi Jadi Kita Bisa Pasang Filter Pasif LC Seperti Itu Itu Bisa Hilang Bisa Ditekan Jadi Memang Tergantung Dari Topologinya Tadi Yang Pertanyaan Kedua Apa Pak Ali Yang Kedua Adalah Ini Bagaimana Mitigasi Voltage Dips Dan Voltage Akibat Wind Power Wind Power Ini Fluktuatif Memang Fluktuatif Sebenarnya Kalau Dia Punya Kalau Pakai Topologi Ini Itu Sebenarnya Bisa Kita Katakan Kita Bisa Menekan Voltage Deep Kalau Dia Menggunakan Topologi Yang Menggunakan Converter Makanya Dijenek Untuk Dan Sebagainya Itu Mereka Lebih Memilih Ini Karena Dengan Metode Seperti Ini Saya Sebenarnya Bisa Meminimize Voltage Deep Dan Sebagainya Seperti Itu Ketimbang Saya Menggunakan Ini Langsung Terkonek Saya Pengen Tanya Kasus Di Mana Pak Pak Dipyok Harut Kalau Bukan Kasus Ini Pemikiran Saya Pasti Ada Problem Berarti Sudah Ada Solusinya Tadi Pak Lebih Bagus Itu Lebih Modalnya Lebih Banyak Sedikit Kami Pernah Kesana Saya Nanya Itu Pak Mesin Mesin Induksi Biasanya Mesin Induksi Itu Bisa Dikonek Langsung Jadi Mesin Induksi Itu Kalau Dengan Induksi Sebenarnya Dia Tidak Membutuhkan Sinkronisasi Sebenarnya Jadi Sinkronisasi Itu Caranya Dengan Mempercepat Atau Memiliki Kecepatan Rotor Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Medan Putarnya Mesin Induksi Dari Frequensinya Grid Jadi Dia Seperti Sinkron Sendiri Tapi Fluktuasi Dayanya Itu Akan Tergantung Dari Putaran Si Rotor Kalau Dengan Menggunakan Comforter Ini Bisa Lebih Mudah Diatur Makanya Dipilih Yang Lebih Banyak Menggunakan Yang Ini Topologi Kedua Oke Begitu Pak Dibio Baik Terima kasih Pak Tri Pak Ali Kemudian Sekarang Pertanyaan Dari Pak Jiteng Ini Pak Tri Bagaimana Pengaruh Last Listrik Terhadap Power Quality Last Listrik Yang Biasa Kita Pak Di Rumah Ini Bagaimana Pak Ini Pak Saya Itu Last Listrik Itu Umumnya Ditegangan Rendah Jadi Menurut Saya Pak Itu Tidak Mempengaruhi Frekuensi Tetapi Mempengaruhi Tegangan Tegangan Tapi Frekuensinya Konsensi Yang Aku Tidak Faham Itu Analisa Dari Segi Frekuensi Atau Dari Segi Power Quality Saya Mohon Dibantu Pak Terima kasih Banyak Pak Jiteng Ini Senior Saya Jadi Last Listrik Setahu Saya Memang Betul Tegangannya Rendah Arusnya Yang Besar Jadi Pasti Kemungkinan Besar Itu Akan Terjadi Voltage Sank Arusnya Besar Mirip Seperti Jadi Dia Kayak Ark Sebenarnya Kayak Ark Furness Kalau Ark Furness Ark Muncul Ini Sebenarnya Si Last Listrik Arusnya Yang Besar Jadi Akan Terjadi Penurunan Tegangan Dia Akan Menurunkan Tegangan Itu Voltage Deep Atau Voltage Swell Itu Maksudnya Voltage Deep Maksudnya Seg Terun Tegangannya Kalau Swell Dia Naik Tegangannya Jadi Kira-kira Seperti Itu Sebenarnya Kalau Frekuensi Mungkin Tidak Akan Terpengaruh Karena PLN Kuat Tapi Kalau Tegangan Akan Tergantung Dari Besarnya Arus Besarnya Arus Itu Jadi Terjadi Drop Tegangan Akibat Arus Besar Di Saluran Kalau Harum Penisahannya Seperti Apa Tergantung Last Listriknya Rata-rata Last Listrik Itu Menggunakan Rectifier Rectifier Itu Banyak Kalau Yang Rumahan Itu Biasanya Pakai Dioda Nah Itu Dioda Itu Harmoniknya Besar Walaupun Sebenarnya Gini Kalau Diodanya Itu Single Face Itu Sebenarnya Jadi Dioda Single Face Tanpa Pakai Kapasitor Jadi Dioda Single Face Tanpa Kapasitor Itu Sebenarnya Di sisi AC Itu Masih Sines Di Sini Sudah Searah Di Sisi DC Sudah Searah Tapi Di Sisi AC Itu Masih Sines Tapi Kalau Dia Pasang Kapasitor Disini Nah Itu Tegangannya Akan Berubah Disini Tidak Sines Lagi Jadi Arusnya Ini Arusnya Itu Tidak Sines Lagi Arusnya Seperti Itu Nah Arus Seperti Ini Nanti Menyebabkan Drop Tegangan Di Saluran Itu Menjadi Tidak Sines Nanti Di PCC Pun Tidak Sines Tegangannya Jadi Kalau Dia Pakai Kapasitor Nanti Dia Inject Harmonic Tapi Kalau Kalau Enggak Kapasitor Enggak Inject Harmonic Jadi Lebih bagus Enggak Pakai Kapasitor Biasanya Enggak Rata Tapi Kalau Untuk Last Listric Mungkin Bisa Kalau Enggak Pakai Kapasitor Dimungkinkan Sebenarnya Enggak Pakai Kapasitor Kalau Untuk Aplikasi Last Listric Baik Terima kasih Pak Jiteng Kemudian Pertanyaan Pak Acat Darwajat Ini Sangat Praktikal Apakah Syaratnya Kalau Menyetujui Penyambungan Smelter Grid PLN Syarat Menyetujuinya Semester Boleh Disambung Ini Kira-kira Seperti Apa Persyaratannya Nah Ini Contoh Regulasi Ini Saya Ngambil Dari PLN Juga Ini Contoh Menyambungan Ke 150 KV Saya Gak Tau Beban Smelter Itu Masuknya 150 KV Kalau Besar Mungkin 150 KV Ini Contoh Regulasinya PLN Sarab Untuk Menyambungkan Beban Ke PLN Di 150 KV Jadi Harmoniknya Harus Kurang Dari 3% Kemudian Faktor Ketidaksimbangan Tegangannya Kurang Dari 1% Pada Steady State Boleh 2% Pada Kondisi Transient Maksimum Boleh Maksimum 2% Pada Kondisi Transient Kemudian Power Faktor Ini Nanti Akan Terkait Dengan Penalti Nah Ini Yang lama 0,85 Saya baru-baru Baca Di Keluaran Dirjen Kelistrikan Atau ESDM Itu Sudah 0,9 Saya Pernah Baca Soalnya 0,9 Dan 0,9 Pun Ternyata Kalau Biasanya 0,85 Itu Kita Hitung Sebulan Berdasarkan Penggunaan Energi Jadi M 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 Sekarang Tuh Enggak Jadi Itu Kayak Instant Tentenius Nah Itu Sebenarnya Enggak Tau Juga Gimana Nanti Teknisnya Biasanya Kita Menghitung M M M M M M M Baru Baru Kemudian Kita Peroleh Power Faktor Selama Sebulan Baru Kemudian Diputuskan Ada Penalty Atau Tidak Sekarang Tidak Katanya Jadi Kalau Sudah Secara Instant Power Faktor Itu Dihitung Kurang Dari 0,9 Itu Bilingnya Bilingnya Penalty Itu Mulai On Mulai Jalan Seperti Itu Ini Ini Adalah Sarat-saratnya Yang Saya Tahu Di 150 KV Mungkin Di Tegangan Yang Lain Ada Saratnya Yang Berbeda Terutama Mungkin Dari Sisi Harmonik Sama Unbalanced Paktor Jadi Kalau Kita Ingin Masang Smelter 150 KV Pasti Sarat Ini Akan Sama 3% THD Itu Harus Seperti Itu Kurang Ini 3% THD Tegangan Jadi Kita Bisa Estimate Sebenarnya Dari Nanti Akan Mengalir Nah Dari Situ Kita Bisa Estimate Berapa Persen Unbalanced Voltage Yang Akan Terjadi Jika Kita Sambungkan Smelter Itu Kemudian Juga Ini THD Yang 1% THD Juga Bisa Jadi Kita Lihat Statistiknya Itu Memang Kalau Saya Lihat Model Art Furnace Itu Banyak Sekali Penelitian Supaya Kita Bisa Mengestimate Berapa Besar THD Yang Mungkin Terjadi Jika Kita Sambungkan Smelter Ke Grid Ini Memang KCIC Itu Juga Sama Karena Dia Beban 150 KV Jadi Dia Harus Menuhi Sarat Ini Saya Tahu Bebannya Terpasang Dimana Di Titik 150 KV Atau Itu Pengalaman Saya Gini Dulu Waktu Jadi Tadi Saya Tujuh sekali Saya Terserang Tidak 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 Analisa Daya Reaktif Dan Dari Harmonisa Terhadap Smelter Itu Tapi Saya Hanya Mau Mementari Dari Segi Frekuensi Dan Daya Aktif Pak Ya Ini Pengalaman Indonesia Itu Pertama Punya Smelter Itu Di Krakatosti Pak Kira-kira Tahun 70 Ya Itu Oleh Menterinya Dulu Pak Kairul Sale Masang Smelter Di Krakatosti Dilengkapi Dengan PLTU Khusus 5x 80 MB Untuk Smelter Ya Itu PLN Waktu itu Belum bisa Nyambung PLN Kesana Cuma 30 KV Ya Tapi Kira-kira Sudah Tahun 85 Gitu Ya Saya Waktu Itu Jadi Pemimpin P2B Itu Smelter Sudah Jalan Kira-kira 15 Tahun Kira-kira Itu Teman-teman Dari Sana Datang Ke Saya Pak Waduh Turgin Saya Turgin Terima Tahun 80 Md Itu Isi Tekanan Tinginya Itu Rontok Karena Smelter Itu Bebannya Berubah-ubah Dari Segi DNB Sehingga Uatnya Besar Kecil Kecil Kalau diperhatikan Di Surah Misal Kecana Saya Itu Juga Smelter Itu Kalau Masuk PLN Suaranya Juga Tos Tos Itu Air Tapi Kalau Uat Begitu Yang Tidak Solusinya Gimana Sudah Sekarang PLN Sudah Masuk 150 KV Anuyur Paralel Sama Sistem PLN Nanti Ilang Sengiri Gondol Karena Sistem PLN Energia Besar Jadi Tapi Soal Selesai Saya Ingat Saya Putuskan Sudah Paralel Gak Usah Ngomong Ke Atas Gak Usah Ngomong Ke Atas Buk Merulu Tapi Tidak Ada Solution Nanti Yang Tenggung Saya Yang Putuskan Paralel Sama Sistem Lalu KWH Gimana Diatur Nanti Kalau Ke Balasan Kembalikan Gitu Ngomong Ke Atas Nanti Itu Contoh Kedua Pertama Kali Kita Interkonek Di Seluruh Jawa Jawa Timur Ada Masalah Frekuensi Itu PLTU Gerse Itu Unit 3 Kalau Tidak Salah Unit 4 Baru Masuk Jepang Marah Marah Karena Frekuensinya Goyang Terus Giga Goncang Oleh Semangat Terus Lalu Kebetulan Interkoneksinya Sudah Dau Tapi Antara Modo Kertoma Dium Itu Salur Salurannya 70 KV Satu Serkit Kebetulan Aku Baru Jadi Kompeten P2B Terus Itu Gimana Sudah Masuk 70 KV Sudah Masuk Masuk Jadi Smelter Itu Di luar Soal Harmoni Soal M1 Itu Montan Frekuensi Ya Hanya Masuk Sistem Besar Supaya Tidak Itu Sambah Saya Terima 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 Saya Hanya Tahu Dari Senior Saya Yang Sudah Marhum Pak Komari Dulu Kita Diskusi Itu Kira Kira Berapa Yang Boleh Masuk Saya Pak Komari Kira Kira Yang Boleh Masuk Jangan Melebih Sistem Yang Berapa Sistem Yang Beban Jangan Lebih 5% Dari Beban Puntah Kira Kira Itu Ancer Ancer Jadi Kalau 5 Sistem Harus 100 MB Bebannya Kira 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 Ancer Ya Baik Kemudian Sekarang Kita Sampai Kepertanyaan Pak Jamur Ini Ada Pertanyaan Ini Yang Ini Mengat Waktunya Sampai Jam 12 Tapi Pertanyaan Masih Banyak Ngantri Dari Pak Jamur Sini Bagaimana Cara Mengukur Harmonis Pada Pelanggan Atau Gedung Tinggi Di DKI Dan Cara Menghilangkan TAD THD Pada Pelanggan Tersebut Baik Cara Ngukur Ya Berarti Di Incoming Travok Kita Pasang Power Matter Namanya Power Quality Matter Quality Matter PQM Banyak Produk Produk Kalau Saya Lihat Kami Pakai Hyokki Ada Dari PQM Ada Namanya Power Quality Matter Jadi Banyak Sekali Ditaruh Di Incoming Di Travok Di PQM Seperti Itu Nanti Kebaca THD Berapa Direkam Bisa Kita Rekam Sampai Pake Logger Jadi Kita Tahu Berapa THD Tegangannya Kemudian Power Faktor Bisa Keluar Terus Bagaimana Cara Memperbaikinya Ini Tergantung Nanti Kita Lihat Ada Pilihan Ada Pilihan Misalnya Kita Kalau Ingin Harmonic Kita Bisa Menggunakan Filter Pasif Ini Sudah Dipake Saya Lihat Di Lampung Ada Pabrik Semen Kemudian Mereka Punya Problem Harmonic Ini Mereka Akhirnya Minta Konsultan Untuk Mendesainkan Filter Pasif Akhirnya Ditaruh Di Sana Untuk Memperbaiki Harmonic Jadi Lebih Nyaman Kira-kira Gitu Si Travok Travoknya Lebih Nyaman Itu Filter Pasif Bisa Menggunakan Filter Aktif Itu Juga Bisa Menurunkan Contohnya Yang di Burj Khalifa Menggunakan Filter Aktif Untuk Menurunkan Harmonic Nah Sebenarnya Kalau Mau Kan Sebenarnya Filter Harmonic Ini Tidak Bisa Di Ini Ini Behaviornya Beban Jadi Sebenarnya Memang Beban Tersebut Itu Butuh Arus Seperti Itu Menyebabkan Arus Seperti Itu Nah Kita Bisa Pisah-pisahkan Aja Ada Beban Yang Tidak Boleh Terkena Harmonic Berarti Kita Pisahkan Aja Itu Salah Satu Cara Yang Paling Mudah Sebenarnya Seperti Yang Memisahkan Beban Yang Menyebabkan Harmonic Kita Punya Beban Yang Sensitive Yang Linear Load Kita Pisahkan Jadi Boleh Saja Mengalir Harmonic Tidak Menyebabkan Induksi Beban Yang Sensitive Walaupun Nanti Di Sini Nanti Di Sisi Trafonya Tetap Mengalir Arus Harmonic Trafonya Masih Panas Tetap Panas Tapi Setidaknya Beban Beban Tetangga Yang Tidak Mau Dikenai Tegangan Yang Punya THD Itu Bisa Terhindar Jadi Kira-kira Seperti itu Ini yang Paling Murah Ini yang Dibilang Dipakai Di Antam Jadi Antam 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 Punya PLTU Dua Buah Dan Sebenarnya PLTU Besar Tapi Tidak Bisa Menangani Feni Nickel Nah Jadi Karena Fluktuasinya Sangat Tinggi Sedangkan PLTU Memang Inersianya Responnya Lambat Kasian PLTU Trip Terus Akhirnya Mereka Mengadakan PLTD Diesel Generator Nah Si diesel Generator Ini yang Akan Menangani Fluktuasi Beban Sedangkan PLTU Itu Diset Untuk Menangani Base Load Jadi Ini Settingnya Constant Power Constant Power Jadi Membangkit Yang PLTU Itu Diset Constant Power Sedangkan PLTD Diset Load Follower Nah Seperti Ini Jadi Ini Si Diesel Genset Inilah Yang Yang Mempertahankan Frequensi Sehingga Si Venni Ini Walaupun Dia Fluktuatif Itu Bisa Bisa Tertangani Karena Diesel Generator Lebih cepat Responnya Dibandingkan dengan PLTU Nah Dengan Cara Seperti Ini Kemudian Dipisah Jadi Beban-beban Yang Dirty Atau Beban Yang Polutif Dipisah Dari Beban-beban Yang Lain Nah Ini Beban-beban Yang Ajak Main Office Auxiliary Itu Beban-beban Yang Konstant Sebenarnya Nah Itu Dicatu Dari PLTU Nah Dengan Cara Seperti Ini Itu Hampir Pokoknya Rendah Sekali Jadi Frekuensi Trip Mereka Sangat Rendah Sekarang Seperti Itu Nah Ini Juga Bisa Digunakan Cara Seperti Ini Untuk Menangani Masalah Yang Kalau Harmonic Bisa Menggunakan Pasif Filter Atau Active Filter Atau Pemisahan Juga Dipisahkan Walaupun Nanti Trafonya Tetap Mengandung Harmonik Tetap Panas Trafonya Tapi Setidaknya Beban-beban Yang Tidak Ingin Mengalami Polusi Itu Bisa Ditekan Kira-kira Seperti Itu Ya Baik Ini Mohon tambahan Sedikit Waktu ya Pak Ini Ada Dua Pertanyaan Yang Menurut saya Penting Sekali Yang Lain Juga Ini Mungkin Bonus Dari Jam 12 Ini Pertanyaan Dari Pak Dwi Sahidin Bagaimana Pendapat Bapak Tentang Kemungkinan Munculnya Permasalahan Kualitas Daya Dilihat Dari Sumber Pembangkit Bukan Hanya Dari Sisi Loads Misalnya Ada Permasalahan Intermittensi Dari Pembangkit Energi Terbarukan Seperti Solar PV Dan Wind Energi Yang Saat Ini Sedang Mengalami Trend Penggunaan Yang Meningkat Baik Pada Jaringan On Grid Maupun Stand Loan Sistem Ya Pada Rural Area Dan Apa Saja Kemungkinan Mitigasi Yang Digunakan Mohon Dielaborasi Mohon Diberi Pencerahan Masalahnya Banyak Dari Sisi Sumber Kalau Yang Stand Alone Terpisah Jadi Mungkin Tidak Akan Memberikan Problem Ke Power System Yang Terkonek Ke Grid Jadi Sekarang Dengan Banyaknya Ada Solar Cell Ada Apa Namanya Angin Dan Sebagainya Yang Konek Ke Grid Itu Pasti Si Inverter Si Inverter Pasti Inject Harmonic Pasti Tinggal Berapa Besarnya Saja Pasti Inject Ke Grid Itu Berupa Harmonic Inverter Inverter Tinggal Berapa Besarnya Saja Nah Ini Ada Standar IEEE 1547 Kalau Enggak Salah Ingat IEEE 1547 Untuk Standar Konek Ke Grid Jadi Berapa Besar Harmonic Yang Boleh Dan Sebagainya Itu Mengatur Kebolehan Bagaimana Converter Ini Bisa Konek Ke Grid Itu Yang pertama Itu Dari Sisi Harmonic Harmonic Nah Dari Sisi Yang Lain Itu Ada Yang Namanya Dark Curve Mungkin Pernah Dengar Urva Bebek Namanya Jadi Pada siang hari Si pembangkit-pembangkit Yang solar cell ini Itu kan Provide power Ke grid Akibatnya apa? Akibatnya Pembangkit-pembangkit PLN itu Terpaksa Menurunkan Powernya Dan Membiarkan Power itu Disupply Oleh Misalnya Matahari Kan gitu Jadi Pembangkit-pembangkit PLN turun tuh Bahkan mungkin Boleh dimatikan Tanda kutip ya Boleh dimatikan Karena Sekarang Ditangani oleh Pembangkit-pembangkit Dari Photovoltaik Atau matahari Tapi nanti Pada saat Jam 3 Sampai Jam 6 Atau jam 4 Kalau Indonesia Sampai jam 6 Itu Produksi Matahari Produksi Energi Dari matahari Itu turun Drastis Nah Sedangkan Pembangkit-pembangkit PLN Kalau dia dimatikan Itu butuh Waktu untuk Menyalah Dan butuh Waktu untuk Sinkronisasi Nah Itu terjadi Banyak Di negara-negara Luar Itu sampai Mereka harus Menghidupkan 5 giga Dalam waktu 2 jam Itu luar biasa Sebenarnya Jadi Kasian juga Kan itu Nah itu Tidak mungkin Mereka memprovide 5 gigawatt Dalam waktu 2 jam Akibatnya Akibatnya Terpaksa PLN-nya Itu tetap Menghidupkan Pembangkitnya Walaupun Tidak ada Beban Namanya Hot reserve Hot standby reserve Untuk Menangani Akibat dari Si Pembangkit-pembangkit Yang tiba-tiba Turun drastis Nah ini mungkin Saya izin Ini ya Izin Menunjukkan Satu Apa Satu slide Supaya Agak jelas Bukan disini D Bukan Sorry Sorry Bukan ini Nah ini Nah ini Dark curve Dark curve Namanya Mungkin pernah dengar Jadi Si pembangkit-pembangkitnya Utility Atau PLN Disini ya Itu harus Memprovide Ini hampir 8 giga katanya Di tahun 2020 itu Dalam waktu 3 jam Jadi Dari sini nih Dari pukul 3 Sampai pukul 6 Harus Memprovide Menaikkan Dayanya Itu 8 gigabyte Dalam waktu 2 jam Nah ini Merepotkan mereka Nah ini Jadi problem sendiri Jadi sebenarnya Adanya masuknya Photovoltaic Dan sebagainya Yang intermittent Seperti itu Itu sebenarnya Ada problem Yang Yang perlu diperhatikan Dari sisi utility Nah untuk Mengantisipasi ini Terpaksa utility-nya Itu tetap Menghidupkan Pembangkit Walaupun tidak ada beban Sehingga dengan cepat Bisa mengantisipasi Namanya hot standby Dan itu Kayak Bakar uang Karena kan Pembangkit tetap Menyala Tapi tidak bisa Menjual energi Nah itu juga problem Jadi Ada problem harmonik Pada saat kita Menggunakan Grid connected Inverter ini Ke jaringan Ada problem Dark curve ini Yang menyebabkan Utility terpaksa Harus melakukan Hot standby Hot standby reserve Supaya Bisa mengantisipasi Hilangnya Daya Dari Pembangkit-membangkit Renewable Nah ini problem Paling Ini siapa yang akan Bayar kira-kira gitu Problemnya Siapa yang akan Membayar Hot standby ini Ada batu bara Yang dibakar Tapi tidak Terjual Energinya Itu siapa yang akan Bayar Nah itu jadi problem Yang juga hangat Sekarang Nah ini Mitigasinya nanti Ada hubungannya Dengan energi storage Bagaimana kita bisa Memitigasi hal ini Itu kita menggunakan Energi storage Kita pakai Baterai Pakai Apalah gitu ya Pakai Hydro pump storage Bisa Untuk memitigasi Ini increase Rem rate Pada saat Hilangnya Pembangkit Pembangkit Hilangnya daya Dari pembangkit Membangkit Renewable Ya kira-kira Seperti itu Jadi Jadi Problemnya adalah Problem stability Problem stabilitas Power system Akibat dari Pembangkit Yang internet Kira-kira Seperti mungkin Mudah-mudahan menjawab Terima kasih Atas Selepas ini ya Pak Terus Iya Nah dan Iya ini Ya saya kira itu Dan ini sebenarnya Dari Pak Rudi Rahmat Ini memberikan Apa Semacam Ini ya Pengalamannya ya Nanti bisa Atau dibaca Bisa di Ini Pak Rudi Rahmat Apakah ada yang bisa Mau disampaikan Pak Rudi Rahmat Yang terkait dengan Pengalaman Pak Pak Rudi ini Halo Pak Rudi Ya ini Sebenarnya disini ini Terkait mungkin saya Bajakan sedikit Mungkin ini ada pengalaman Dari Pak Rudi Rahmat Ini Semasa Bapak Basuki Prayat yang Menjabat sebagai JMPLN P3B Beliau mengajak kami Pada waktu tersebut Saya masih di Siman Untuk Rodso Ke Jawa Bali Perihal power quality Dan dampaknya Ke industri Yang masih saya ingat Salah satu dampak Vaulted Deep Ada di pabrik kertas Dan pabrik tekstil Pertama Pabrik kertas Gudang garam Untuk keperluan sendiri Pada waktu Proses pengeringan Dan digulung Banyak menggunakan Motor Di beberapa Roller tersebut Adanya Vaulted Deep Menyebabkan Putaran motor Tidak sama Dan menyebabkan Kertas sobek Pada waktu Proses tersebut Kemudian yang kedua Ini di pabrik tekstil Pada proses Pemintalan benang Atau membuat Tekstil Banyak menggunakan Motor Adanya Vaulted Deep Juga menyebabkan Putaran motor Tidak sama Dan menyebabkan Benang Nah Kedua contoh tersebut Merugikan kedua pabrik Nah Dan mencari biaya Yang paling ekonomis Supaya daya ke motor Terpisah dari beban lain Dan sebelum Daya masuk ke motor Tersebut Dipasang peralatan Untuk menghilangkan Vaulted Deep Dan Dan lain-lain Nah itu Itu pengalaman Dari Pak Rahmat Nah ini barangkali Ada tanggapan Dari Mas Tri Jadi Vaulted Deep kan ya Turunnya tegangan ya Nah sebenarnya Ada beberapa Beberapa Solusi Kalau kita lihat Tadi ada DVR Bisa pakai DVR Alatan seperti itu Cukup mahal Terus Ada juga Menggunakan UPS Juga cukup mahal Atau motor-motornya pakai Adjustable Speed Drive Juga salah satu ini Untuk bisa Apa namanya Menangani Vaulted Deep Kalau Vaulted Deep nya Di atas beberapa cycle Sebenarnya kita bisa Menggunakan Trafo Tab Jadi Trafo yang punya tab Ini mungkin Saya gambarkan Trafo yang punya tab nya Bisa di Premier Bisa di Sekunder Kalau dia beberapa cycle Jadi ada tab nya Nanti tab nya ini Kalau misalnya terjadi Penurunan tegangan Ya tinggal diganti tab nya Nah ini khusus untuk Kalau yang Cycle nya agak banyak Deep nya Kalau cycle nya Transient seperti itu Nah ini memang agak susah Yang kurang dari Satu cycle Yaitu Solusinya Bisa jadi DVR Atau UPS Seperti itu Nah Itu Deep Jadi kebanyakan Kalau misalnya Kalau Deep Itu Menggunakan Seperti itu Bisa juga dengan filter Sebenarnya Filter Jadi Filter ini Itu Mencoba Tanda kutip Menjauhkan Penyebab Kepada Victim Jadi Kita bisa Naikkan dulu Tegangannya Dengan Menggunakan Kapasitor Jadi misalnya Ini Filosofinya Jadi Kalau saya punya Terlaku Kemudian Kemudian saya punya Beban yang menyebabkan Deep Ini Source Deep Kemudian Ini motor saya Ini harus Dijauhkan Cara menjauhkannya Seperti ini Salah satunya Jadi Ngambil dari sumber Ngambil dari sumber Seperti ini Terus Cara yang lain Adalah dengan Menaikkan sedikit Tegangan Tambahin C Naik tegangannya sedikit Walaupun mungkin Butuh trafo Di sini Supaya jauh Dari source Deep ini Tidak terpengaruh Kasih L Jadi Seperti filter Tapi ingat bahwa Ini bisa Tune Bisa Bisa Tertalah Pada frekuensi Jadi harus dijaga Nilai-nilai L dan C Supaya Tidak Ditalah pada Frekuensi Harmonik Misalnya Jangan Jangan sampai Jadi Kita hanya ingin Menghilangkan Deep Ini juga bisa Sebenarnya beberapa tahun Yang lalu Kami juga sempat Menganalisa Yang APF Asia Pacific Fiber Dan itu Salah satu solusi Salah satu solusi yang kami Tawarkan Menambah L Menjauhkan Dari Deep Nah L ini Kalau dipasang di sini Itu menurunkan Tegangan Sebenarnya Jadi kalau mau Dipasang di sini Disumber dari Deep Jadi Diletakkan Dari sumber Deep Jadi seakan-akan Si Deep itu jauh Dari yang Yang ingin kita lindungi Nah itu juga bisa Sebenarnya Jadi Ada solusi-solusi yang Murah Gitu ya Tapi kita harus Tahu betul Kalau yang murah Kita harus tahu betul Berapa Ini Berapa besar Tegangannya Dan sebagainya Ada solusi yang Agak mahal Nah tapi itu Lebih banyak Bisa Memitigasi Problem Kira-kira Seperti itu sih Ya itu Tekstil itu Kalau misalnya Terjadi Deep Seperti itu Yaudah Sekian Meter Mungkin Sampe ribuan meter Katanya Si Kayan itu rusak Berbiasa itu Dan yang Menyalakan kembalinya Itu yang Repot juga Nah jadi Seperti itu Mungkin ya Solusi-solusi Yang bisa kita lakukan Mudah-mudahan Bisa menjawab Masih mute tuh Pak Ali Pak Ali Masih mute Maaf Ya maaf Ya Bapak-Bapak Sekalian Mungkin kita harus Akhiri Acara Yatki Engineering Lecture ini Karena Pukul sudah menunjukkan 12.19 Di sini Dan terima kasih Kepada Pak Pak Tri Desmana Rahmildah Atas paparan Dan juga Jawaban-jawaban Dari pertanyaan-pertanyaan Sudah ada Tepuk tangan Buat Masri Masri Terima kasih Dan mohon maaf Pada pertanyaan Bapak-Bapak Ibu-ibu Yang masih Ngantri Masih banyak Panjang Nah mohon maaf Mudah-mudahan Jawaban-jawaban Yang disampaikan oleh Pak Tri ini Ini sudah Mewakili dari Atau Yang memberikan jawaban Pada pertanyaan-pertanyaan Yang belum sementar Terjawab Pada Siang hari ini Sekali lagi Terima kasih Masri Dan buat kita semua Baik Bapak-Ibu sekalian Kita sampai pada Pengunjung acara Yaitu kita akan Mendengarkan Closing Remarks Dan pada kesempatan ini Closing Remarknya Kami mendapatkan Kehormatan Kesediaan dari Pak Jokowi Narno Nah beliau ini adalah Pendiri dari METI Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Dan juga beliau ini Jadi Dewan Penasehat Di Persatuan Insinur Indonesia PI Nah mohon kepada Pak Jokowi Narno Untuk bisa memberikan Closing Remarknya Terima kasih Atas Kehormatan Yang diberikan Kepada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Rp. Bk. Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Kepada Pak Tri Desmana Yang hari ini Saya merasa Menambah Ilmu Yang Bapak berikan Tapi Buat saya Menjadi Suatu Apa Pertanyaan besar Sebetulnya Dengan Posisi Saat ini Kita Itu punya Tiga Tiga Undang-undang Yang harus dilaksanakan Mengenai Kebijakan Energi Nasional Mengenai Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dan juga Tentang Rencana Untuk Kita kerja Jadi Tiga Undang-undang Itu yang Yang Sekarang Kita harus Kerjakan Bersama-sama Padahal Saat ini Kalau kita Melihat Ilmu yang Itu buat saya Menjadi Miris Kenapa Karena Pada saat ini PLN Itu Mempunyai Cadangan Atau istilahnya Pembangkit Di Jawa-Bali Terutama Itu Yang tidak terjual Ya Sejak Covid ini 9000 Megawatt Jadi 9000 Megawatt Katanya Tidak terjual Dan Ini Ditambah Lagi Target Bauran Energi Kita Masih Baru 9% Padahal Tahun 2025 Kita Harus Mencapai 23% Berarti Masih Banyak Sekali Yang Harus Dikerjakan Makanya Ditempuh Dengan Cara Nomor Satu Adalah Melaksanakan Pofiring Di PLTU-PLTU Di Jawa Nomor Dua Juga Memasang PLTS Ya Memasang PLTS PLTS Terutama Di Yang Tidak Terlalu Banyak Biayanya Pembebasan Lahannya Adalah Di Dano-Dano Sekarang Sudah Dimulai Di Cirata 150 Megawatt Nanti Akan Disusul Di Banyak Dano-Dano Yang Ada Di Jawa Dan Sematera Akan Dibangun Nah Saya Lalu Berpikir Kalau Ditambah Lagi Tadi Rencananya Pak Nur Pamuci Mau Memasang PLTS Atap Targetnya 3,5 Gigawatt Untuk Atap Saja Itu Targetnya 3,5 Megawatt Terut Ditambah Lagi Nanti Dengan PLTA PLTA Atau Di Dano-Dano Ditambah Lagi Berapa Giga Bisa Dicapai Terus Posisi PLN Dengan IPP Yang Sekarang Tidak Terjual Dia Tetap Harus Membayar Namanya TOP Jadi Walaupun Tidak Dipakai Harus Dibayar Nah Kalau Melihat Situasi Yang Pak Tri Tadi Jelaskan Itu Kesiapan Jaringan Kita Untuk Menerima Pembangkit Listrik Tenaga Surya Ini Kayaknya Dari P2B Juga Pernah Memberikan Paparan Bahwa Sebetulnya Belum Setiap Betul Namanya Jaringan Jaringan Yang Ada Nah Bagaimana Kita Ini Berapa Banyak Investasi Lagi Oleh PLN Yang Sekarang Ini Masih Boleh Dikatakan Negatif Istilahnya Kita Dengar PLN Ini Punya Utangnya Sampai 500 Triliun Nah Jadi Kalau Ini Kita Harus Masang Alat-alat Seperti Yang Tadi Pak Tri Jelaskan Untuk Mencapai Bauran Energi Untuk Masalah Energi Terbarukan Yang Akan Dibangun Bahkan Di Sukabumi Sudah Mau Dibangun Dengan Tenaga Angin Yang 150 Megawatt Mungkin Juga Besarnya Itu Apa Berapa Banyak Lagi Investasi Yang Harus Dikeluarkan Oleh PLN Dalam Posisi Saat Ini Nah Ini Yang Menjadi Istilahnya Saya Jadi Melihat Apa Ilmu Yang Bapak Berikan Ini Saya Jadi Ngeri Juga Ini Posisinya Seperti Apa Apakah Kita Memang Target Kita Mengenai Bauran Energi Atau Pencapaian Zero Emisi Yang Kita Sudah Mintakan Bahwa Tahun 2050 Bahkan Sekarang Dari PLN Sendiri Targetnya 2060 Tapi Juga Kemarin Dibahas Mungkin Juga Belum Bisa Sampai 2000 Mungkin Bisa 2070 Untuk Mencapai Itu Jadi Bagaimana Ini Yang Kita Perlu Ini Alih-alih Di IATK Ini Kita Bisa Memikirkan Ini Bagaimana Cara Pencapaian Pencapaian Yang Sudah Ditargetkan Juga Saya Kedua Memikirkan Ide Daripada Pak Jiteng Yang Sekarang Targetnya Untuk Pencapaian Bauran Energi Ini Memang Harus Memaksa Pembangkit Yang Apa Di Daerah Daerah Distribusif Distribusin Distribusin Power Plain Jadi Yang Istilahnya Seperti Sekarang Itu Ada Diesel Diesel Jumlahnya Sampai 1750 Megawatt Yang Akan Diganti Dengan Energi Terbarukan Nah Ini Kan Juga Masalah Apa Jaminan Daripada Yang Bapak Jelaskan Tentang Power Quality Ini Menjadi Menjadi Perlu Diperhatikan Juga Terutama Untuk Daerah Daerah 3T Daerah 3T Itu Kalau Saya Lihat Laporan Dari Biro Pusat Statistik Itu Bahwa Ternyata Jumlah Desa Yang Belum Berlistrik Di Indonesia Ini Ada 12.500 Desa Yang Belum Berlistrik Itu Di Indonesia Jadi Bahwa Laporan Electricity Rasio Rasio Elektricity Sudah 98% Itu Hanya Beberapa Desa Asal ada Listriknya Ada Itu Sudah Dihitung Berlistrik Padahal Kenyataannya Yang Desa Ada 12.500 Desa Ini Belum Menikmati Listrik Seperti Kita Di Kota Yang Bisa 24 Jam Nah Ini Ini Juga Perlu Kita Pikirkan Tentang Power Quality Itu Dengan Ilmu Yang Bapak Itu Bahwa Memang Saya Rasa Ide Pak Jiteng Ini Benar Bahwa Kita Lebih Baik Mengembangkan Distributed Generator Jadi Ini Yang Kita Ya Sekarang Sudah Mulailah Kita Pikirkan Bagaimana Kita Bisa Membangun Energi Terbarukan Di Daerah Desa Desa Maupun Daerah Terpencil Yang Masih Ada 12.500 Masih Memerlukan Ilmu Mengenai Power Quality Jadi Jadi Bagaimana Nanti Bisa Kita Alakan Saya Rasa Kita Kita Ini Sebagai Anggota IATI Tidak Berhenti Sampai Di Sini Kita Masih Punya Tugas Besar Sekali Untuk Bisa Melistriki Sudah 75 76 Tahun Merdeka Kita Masih Ada 12.500 Desa Yang Belum Terlistriki Ini Yang Kita Akan Pikirkan Bersama Bagaimana Melaksanakan Ini Jadi Saya Rasa Saya Senang Sekali Ini Bergabung Pak Joko Darwanto Terima Kasih Saya Masih Dianggap Sebagai Teman Di IATI Jadi Memang Ini Saya Memang Selama Ini Kita Juga Menderikan MKI Menderikan METI Menderikan Macem-macem Organisasi Termasuk Juga PII Yang Kita Dindikan Sudah Berapa Tahun Yang Lalu Sama-sama Pak Joko Darwanto Juga Waktu Itu Kita Bikin Konvensi BK Elektro Dengan Pak Arifin Dengan Pak Abu Risal Bakri Jadi Ini Cita-cita Ini Menjadi Tugas Kita Terutama Generasi Muda Saya Walaupun Sudah Tua Tapi Saya Masih Kerja Terus Memang Alhamdulillah Saya Baru 75 Tahun Masih Bisa Tiap Hari Bekerja Tanpa Lelah Bagaimana Untuk Memperjuangkan Supaya Kita Ini Benar-benar Bisa Melaksanakan Ya Di Samping Ketahanan Energi Juga Transisi Energi Ini Kita Saya Masih Perlu Bantuan Teman-teman Di Semua Kita Kalau Perlu Kita Setiap Minggu Kita Bisa Diskusi Lagi Bagaimana Kita Bisa Mencapai Ketahanan Nasional Dan Transisi Energi Sampai Tahun 2050 Atau 2060 Itu Perlu Pemikiran Pemikiran Kita Semua Baik Itu Yang Ada Di PI Baik Itu Yang Ada Di MKI Ada Di IATI Ada Di Semualah Karena Kita Ini Memang Sudah Dilahirkan Jadi Orang Orang Energi Terutama Listrik Karena Ternyata Saya Tidak Menyesal Masuk Elektro Ternyata Ilmunya Sampai hari ini Tidak pernah Berhenti Bisa kita Gali terus Dan memang Negara ini Masih Sangat Memerlukan Orang Orang Kayak Kita Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Joko Winano Yang telah Memberikan Pulis Kerematnya Yang terakhir Di sini Mohon Pak Joko Terwanto Untuk Memberikan Closing statement Terima kasih Pak Alimazar Pertama Ini saya sampaikan Terima kasih Pada Pak Joko Winano Ini sahabat Kamin Sejak dulu Kita mendirikan MKI Dan mereka Beliau ini Masih aktif Di Terbarukan Di METI Dan nanti Terbarukan ini Salah satu Dampak besarnya Adalah Kualitas Dari jaringan Yang tersambung Dengan Instalasi Energi Terbarukan Terima kasih Pak Joko Winano Bersedia Closing mark Jadi Dan kita juga Ingin Setiap Sabtu Ini Kuliah lagi Pak Jadi Ini bukan Bukan webinar Pak Bukan webinar Terpaksa Kita Belajar Buat saya Juga itu Elimu itu Berkembang Dan ini Terima kasih Pada Ditesmana Kebetulan Beliau ini Junior saja Di SMA 3 Jadi kita SMA 3 Bandung SMA 3 Bandung Jadi Kita punya Motto Knowledge is power But character is more Itu Kami dulu Yang mengeluarkan Di SMA 3 Jadi kita SMA 3 Bandung Masuk Ke ITB Naik kelas Pak Hampir Semua Seangkatan itu Ditesmana Terima kasih Ditesmana Jadi Ya ini memang Apa Masih muda Pak Jadi Di TV juga Istilahnya Masih muda Jadi kita Memajukan Tati yang muda-muda Kenapa Core quality ini Ada dua Hal Yang Perlu kita Cermati Yang pertama Yang sekarang ini Bermasalah Adalah Terutama Pada Kualitas Untuk pelanggan Jadi Apakah itu industri Semua tadi Dan ini Berasal dari dua Satu dari Sebeban Bisa juga dari Jaringan PLN Jadi Backpress offer Semua tadi Dan ini Perlu penanganan Yang Semakin Tajam Yang kedua Dengan Semakin Banyaknya Sebarukan Apakah itu Photovoltaik Apakah itu Wind energy Ini Jelas Akan berpengaruh Pada Kualitas Jaringan Jadi Ini Kita baru Hari ini Memang Seakan kita Baru Membuka Kembali Dalam forum Kuliah kita Setiap hari Sabtu ini Dan memang Ini Tidak akan Bisa Semua terserap Tapi Paling tidak Ini suatu Lecter Yang mengawali Kita Betapa Masih banyak Masalah Yang harus kita Selesaikan Jadi Memang Benar Tujuan kami Ini adalah Bukan Bukan Sekedar Tadi Hanya Ngobrol-ngobrol Kita belajar Ilmu Jadi ini Mata kuliah Satu semester Dari Tri Desmana Yang diringkas Menjadi Kata hanya Dua jam Jadi Mohon maaf Tidak mungkin Semuanya akan Bisa diserap Namun Kalau tidak Kita mulai tahu Bahwa banyak Yang tidak kita tahu Pak Ternyata banyak Yang kita tahu Namun Kami yakin Yang mudah-mudah Ini Punya Potensi Punya energi Yang Mau menghadapi Masa depan Di Indonesia Yang lagi Tata Pak Iyaki Terima kasih Pada Titus Mana Yang telah Menyampaikan Ruka Bawasan Pada kita Semua Mengenai Pentingnya Pro-qualiti Kenapa Yang kita Hadapi Nanti Akan Semakin Sensitif Jadi kita Punya Mikroposesor Kita Masuk Tadi Mengenai Internet Of Things Semua Elektronik Digital Dan Ini akan Terpengaruh Oleh Kualitas Daya Tidak Hanya Tadi Tegangan Frekuensi Tapi Yang namanya Diberi Semua Tadi Berdampak Luas Kepada Rehabiliti Jadi Tadi Kualitas Kandalan Sistem Terima kasih Pada Tadi Sebenarnya Selama Ini Ada Pak Iwan Purwana Dari BGB Selamat Siang Pak Iwan Jadi Saya Rasa Kita Ada Masalah Pro-qualiti Jadi Mesin ITB Jadi Ini Semacam Kita Reuni Kuliah Kembali Tiap Hari Sabtu Bukan Webinar Jadi Maaf Ini Mungkin Exotasinya Bukan Sekitar Melihat Tapi Emang Kita Belajar Walaupun Tidak Mungkin Kita Kuasai Nama Kita Mulai Tahu Banyak Yang Belum Kita Tahu Baik Sekali Lagi Semoga Sekedar Habis Yang ketatuan Ini Yang Menurukan Suatu Bidah Kita Bersama Sekedar Ilmu Untuk Indonesia Maju Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Joko Pak Joko Pak Joko Terwanto Pak Joko Inarno Banyak Joko Pasaran Nama Joko Ini Baik Bapak-Bapak Ibu Sekalian Maka Berakhir Pula Acara Kita Namun Sebelumnya Kita Akan Foto Bersama Dulu Ini Untuk Dokumentasi Kita Untuk Kenangan Kita Mbak Kiki Siap Ya Untuk Lakukan Foto Ya Silahkan Oke Baik Kalau Sudah Foto Bersama Nanti Akan Dikirimkan Fotonya Terima Kasih Sekali Dan Mohon Maaf Atau Kurang Kurang Yang Ada Mas Terima Kasih Bisa Terima 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 kasih. Terima kasih.